Terima kasih. Terima kasih. Dan yang terakhir, kita ada sesi dokumentasi dan penutup. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, pertama-tama kami informasikan kepada seluruh peserta dimohon untuk posisi audio dimatikan dan posisi kamera dinyalakan. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya, Ibu Hedeka Yurani S. Kom. M. Kom. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang Pak Rahmat. Terima kasih sudah memenuhi undangan dari saya untuk mengisi kuliah tamu. Terima kasih kepada pembawa acara ya, Ahmad sudah bersedia menjadi pembawa acara dan juga terima kasih pada para asisten yang sudah membersamai kuliah atau kuliah pemograman berorientasi objek sampai pertemuan terakhir ini. Di sini ada dosen nggak ya? Selamat datang pada Bapak Ibu dosen jika hadir di dalam Zoom ini, maupun para mahasiswa dari mata kuliah pemograman berorientasi objek khususnya dan mahasiswa Universitas YASIP pada umumnya. Nah, memang saya sengaja mengambil topik ini karena kita menggunakan bahasa Java dalam mengajarkan, mempelajari pemograman mulai dari semester 1, 2, 3, bahkan sampai 4 di mata kuliah DAA kalau nggak salah. Jadi, Java itu bisa digunakan di berbagai platform, baik desktop, web maupun mobile. Dan dari tahun ke tahun ternyata Java itu sudah banyak berevolusi ya, dengan perkembangannya dari tahun ke tahun itu signifikan gitu ya. Atau mungkin banyak dari kita yang nggak tahu gitu ya, apa sih perubahan atau evolusi yang dilakukan oleh Java. Java itu berkembang mulai dari JDK versi 1.0 gitu ya, tahun berapa ya, 95-an ya. Sampai sekarang versi 20 ya, JDK 20 atau 21 yang masih beta ya kalau nggak salah ya, seperti itu. Jadi, untuk mengetahui lebih detail tentang evolusi dari bahasa Java, makanya saya mengundang Bapak Rahmat ini gitu ya. Kita, mari kita dengarkan kuliah tamu dari beliau, supaya menambah pengetahuan kita tentang bahasa pengukuran Java. Terima kasih. Sekali lagi, saya akhiri pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yadika dan Pak Kulasi Teknologi Informasi Yarsi yang sudah memberikan kesempatan ke saya untuk sharing tentang sesuatu... Ya, suaranya tak denger-dengeras ya nih. Kenenggeran Pak. Oke, sim. Ya, takut. Soalnya Mika jawab. Jadi, saya malam ini mau sharing tentang sebuah hal yang mungkin kadang-kadang kita terlupa gitu ya. Dari kita belajar programming gitu kan, terus kadang-kadang kita nggak memperhatikan sebenarnya ini programming yang good sita tuh sudah berevolusi gitu. Jadi, sebenarnya saya pengen sharing ke teman-teman gitu ya, bahwa kan programming language itu sebenarnya salah satu bentuk dari software gitu ya. Perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu development-nya tuh kita sebut never ending project. Jadi, sebuah perjalanan yang tidak pernah selesai gitu. Jadi, kita akan terus-menerus melihat bahwa semua program apa namanya, perangkat lunak itu akan berevolusi sesuai waktunya gitu ya pada peningkatan. Nah, ini sebenarnya si java ini kayak apa sih gitu kan. Nah, bentar. Aku coba share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya. Oke, ya jadi slide-nya kelihatan udah. Oke, thank you. Jadi, kita akan bahas tentang Java programming language di sini gitu ya. Kan kalau menurut informasi yang didapatkan oleh saya gitu, sekarang di Universitas YRC di FTI-nya pakai Java gitu ya, sebagai salah satu bahasa pemograman yang diajarkan gitu. Nah, jadi ini saya akan sharing tentang si Java itu sendiri gitu ya. Nah, ya jadi agendanya kurang lebih kayak begini ya, kita bakal lihat sebenarnya si Java itu apa sih sebenarnya dia dikembangin kali kapan gitu. Nah, nanti release-nya kayak apa gitu ya, habis itu kita lihat kenapa ngaruh nih, kenapa harus memperhatikan gitu, kenapa harus belajar. Kenapa kita harus tahu bahwa ada versi baru dari sebuah pemograman, bahasa pemograman gitu ya. Nah, terus nanti saya pengen sharing sebenarnya keadaan di industri seperti apa sih sebenarnya. Apa iya kalau misalkan ada programming language baru itu, semua orang langsung berbondong-bondong tindah gitu ya. Nah, oke nanti dari situ kita akan lihat nih ada sebuah evolusi dari programming language gitu kan. Ada apa aja sih yang penambahan fitur-fitur baru dari setiap versi Java itu sendiri. Selain itu ada juga tools-nya gitu ya, kan Java itu sebenarnya nggak hanya sebuah bahasa pemograman, tapi dia sebenarnya kumpulan dari banyak tools-tools atau library gitu ya. Nah, seperti itu. Dan biasanya nanti pertanyaannya, mau nyobanya gimana sih? Nanti saya akan sedikit kasih demo gitu, sebenarnya simpel aja, supaya bisa teman-teman kalau mau penasaran gitu kan, bisa nyobain gitu ya. Oh, ini saya bisa bikin sebuah program yang dia jalan di atas Java 11, tapi begitu mundur ke Java 8, dia udah nggak bisa. Karena ada fitur-fitur yang nggak ada di Java versi 8 gitu. Seperti itu ya, ada beberapa. Jadi kita bakal lihat backward compatibility, apakah si Java ini gitu ya. Seperti itu. Nah, terus ada discussion gitu ya, jalan dijawab tadi kan udah dibilang. Nah, kita mulai aja. Jadi, dari mana sih mulainya itu? Jadi, Java itu kan dia adalah sebuah high level ya, gitu kan. Bahasa tingkat tinggi kalau dibilang. Yang berbasis kelas dan punya paradigma namanya object-oriented gitu kan, object-oriented. Pakai kan kan teman-teman ikutan kuliahnya namanya PBO ya, pemograman berbasis objeknya. Nah, itu adalah paradigma yang dipilih oleh tim yang membuat si Java ini gitu ya, saat mendesain sebuah bahasa pemograman baru gitu ya. Nah, dia ini high level maksudnya apa? Jadi, kalau teman-teman punya bahasa pemograman tuh bakal ada ketemu beberapa yang low level. Contohnya, bahasa assembly gitu ya. Nah, itu dia low level gitu. Jadi, abstraksi sintaksnya itu mengikuti mesin gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi, teman-teman kalau misalnya mau ding jav, kalau teman-teman bermain dengan low level programming language, nah, itu biasanya terpengaruh dengan hardware-nya. Jadi, kalau dulu, misalnya kalau teman-teman belajar assembly, bakal ditanya, ini prosesornya apa? Oh, kalau prosesornya Intel ada sintaksnya, kalau prosesornya pakai, dulu kita AVR namanya, itu beda lagi sintaksnya. Nah, itu masing-masing perbedaan gitu ya. Jadi, kenapa bisa berbeda gitu? Karena arsitekturnya berbeda gitu ya. Jumlah perintah yang disupport berbeda, registrinya berbeda. Itu berbagai macam teknisnya. Nah, tapi kalau kita tidak ingin mengurus seperti itu, kita menggunakan high level language. Contohnya si, ya kayak Python gitu ya, kayak Java gitu ya. Nah, jadi sintaksnya berbahasa Inggris yang mudah di, apa namanya, dipengerti oleh manusia gitu ya. Jadi, tingkatannya manusia bisa mengembaca itu dengan mudah gitu ya, walaupun belum tentu mengerti. Nah, pengertian, baca dan mengerti kan dua hal yang berbeda. Nah, Java ini general purpose artinya apa? Dia dipakai untuk umum gitu. Jadi, dia bisa menyelesaikan apapun masalah gitu ya. Dibangun untuk membuat solusi gitu ya. Nah, kenapa ada general purpose? Apa ada yang tujuannya khusus? Ada. Jadi, ada beberapa bahasa pemograman yang dikembangkan hanya spesifik untuk menyelesaikan masalah tertentu. Contohnya, kalau teman-teman, kalau sekarang kan lagi masa berkembangnya machine learning gitu ya. Nah, dulu machine learning itu sebenarnya udah berkembang dari tahun 1960-an sebenarnya. Tapi kenapa dia baru happening sekarang? Karena dari sisi arah tenaga computing, memang sekarang jauh lebih besar gitu ya. Tapi juga karena sekarang orang kan semua pakai Python gitu ya. Jadi, Python itu kan bahasa pemograman yang lebih mudah digunakan. Nah, berarti zaman dulu susah. Iya, zaman dulu kalau ngoding untuk machine learning, harus ngoding pakai yang kita sebut misalkan prolog gitu ya. Programming logic atau kita sebut namanya list P, list of, apa sih namanya, varantesis gitu. Jadi, ngodingnya susah gitu. Tapi dia dibuat memang untuk menyelesaikan masalah yang tertentu gitu ya. Kalau teman-teman tahu, ada tuh yang disebut namanya DSL. Kalau di software engineering itu namanya domain specific language gitu ya. DSL. Nah, itu contohnya, itu bahasa-bahasa pemograman ini dibuat untuk menyelesaikan masalah tertentu. Kayak, teman-teman tahu Nokia gitu ya. Nokia perusahaan HP itu. Nah, mereka itu sebenarnya besar di perangkat jaringan gitu ya. Nah, kayak Huawei, Nokia, Siemens. Nah, mereka itu punya bahasa program yang sendiri yang jalan di atas perangkat keras mereka. Nah, kenapa harus begitu? Dipakai begitu ya supaya bisa optimis gitu ya. Hanya jalan di atas perangkat mereka. Nah, itu jadi menyelesaikan masalah tertentu saja, hanya bisa jalan di atas perangkat tertentu. Nah, itu jadi specific purpose gitu ya. Nah, kalau Java, dia tuh punya paradigma namanya right ones ya. Dibikin sekali, dikompile, terus dia bisa jalan di manapun. Nah, gitu. Jadi, kalau dulu tuh pertama kali Java keluar, dia bilang, oh, kalau kamu develop pakai Java, kamu nggak capek-capek. Yang kamu harus lakukan adalah install sesuatu yang disebut dengan Java Virtual Machine. Nah, code kamu akan jalan gitu. Nah, kenapa ini sebuah hal yang besar? Karena dulu kalau misalnya kita ngoding pakai C atau C++ ya, itu tergantung compiler. Nah, compiler-nya kalau pakai GCC, genu punya, nggak jalan. Kalau kita compile pakai genu, dieksekusi di mana, nggak jalan, segala macem. Nah, itu ada ketergantungan. Tapi kalau Java, dia bisa membuat jaminan bahwa code yang dikompile gitu, bisa dijalankan di atas platform manapun gitu ya. Nah, kenapa? Karena Java code itu dirubah menjadi sebuah bytecode yang nanti dia dieksekusi di atas JVM. Nah, kalau ngomong timnya, kalau teman-teman nanti nyari, sebenarnya siapa sih bapaknya Java itu? Nah, dia tuh engineer di Sun Microsystem. Java itu kan dibuat di Sun Microsystem. Itu sebuah perusahaan IT besar. Di tahun, ya, 80-70 sampai akhir 2000-an gitu ya. Kenapa? Dia di beli, mereka kalah gitu ya. Jadi dulu tuh salah satu software and company paling besar. Mereka punya OS namanya Solaris, mereka punya hardware server namanya Sun Spark. Mereka bahkan bikin prosesor sendiri gitu ya. Nah, mereka tuh punya teknologi yang sangat bagus gitu. Nah, si Sun Microsystem ini melihat di tahun 1990-an itu, oh, ini kayaknya mau ada happening nih internet. Nah, dia bilang. Jadi, nanti nih akan ada sebuah platform yang bisa menjalankan bahasa aplikasi gitu ya, tanpa harus menginstall. Nah, itu platformnya namanya internet ya, web kalau kita kenal sekarang gitu ya. Nah, jadi si, apa namanya, Sun ini menginvestasikan waktu mereka gitu, di-lead sama salah satu engineer-nya namanya James Gosling. Sekarang kalau nggak salah dia kerja di Google, jadi salah satu senior director-nya. Nah, itu dia mempunyai tim bikin bahasa Java gitu. Dulu namanya, kodenya namanya Oak, oak gitu ya, ada poh. Jadi katanya kalau itu dia punya kantor, kantornya tuh di sampingnya ada pohon oak gitu. Jadi dia kasih nama, kodename untuk proyeknya dia, namanya Oak nih gitu ya. Nah, versi yang pertama itu dirilis tahun 1995. Ya kan, zaman-zaman dulu masih dalam modem gitu segala macam, yang lambat gitu ya, bikin aplikasi untuk di web itu nggak bisa kompleks. Nah, Java ini memperkenalkan satu teknologi, namanya Bu Herika Familiar, namanya Uplab. Jadi sebuah, kalau teman-teman mungkin ngeliat sekarang, oh ini bisa pakai HTML5, bisa pakai apa ya, bikin animasi pakai canvas atau segala macam, ya dulu nggak bisa gitu. Dulu web tuh yang kalau kita bilang generasi pertama, generasi kedua itu bener-bener text-based gitu ya. Nah, si Java ini mendorong gitu ya, mentransformasikan ada capability buat punya bikin animasi gitu ya, bikin 3D modeling, bisa jalanin video, bisa melakukan computing di atas browser. Dengan apa? Dengan si Uplate ini gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, ini kalau teman-teman lihat slide saya, ini ada kan Java logonya gitu ya. Logonya yang di kanan ini sih, kayak gelas kopi gitu. Nah, kenapa namanya Java? Si Oak ini gara-gara katanya dulu, kalau timnya itu lagi ngasok gitu ya, lagi break, dia ke kafe. Nah, kalau sekarang kan ke kedai kopi kekinian gitu ya. Nah, jadi, dulu tuh, mereka nongkrong, mereka minum kopi, yang kalau menurut mereka kopi yang paling enak, itu kopi dari Pulau Jawa, dia bilang. Nah, jadi dia bilang, dia mau nih, programming language-nya tuh, harum namanya seharum aroma kopi yang mereka minum gitu. Jadi dia bilang, ini bahasa pemrograman yang menyebar ke seluruh dunia, dia bilang gitu ya. jadi seperti itu misinya dia gitu ya. Nah, rilis kan tahun 1995, mengebrak gitu, nah, saking populernya tuh, jadi salah satu bahasa yang dipakai oleh banyak jutaan orang untuk membuat software dengan kompleksitas yang sangat tinggi gitu ya. Kalau teman-teman lihat sekarang, kalau ke enterprise gitu ya, kalau ke korporat, itu hampir semua pakai Java. Tooling, baik dari software-nya, baik dari tooling development-nya, itu semua masih Java-based gitu ya. Jadi memang Java itu bisa memproses data dengan sangat besar, dengan performance yang sangat kencang gitu ya. Nah, sampai akhirnya tuh si Sun ini dibeli sama Oracle. teman-teman seharusnya udah tahu Oracle itu apa gitu ya, software company juga, tapi dia punya database gitu ya. Nah, jadi dia beli. Nah, cuma Oracle itu punya kebiasaan jelek. Oracle itu, kalau dia beli software, software-nya itu berubah jadi proprietary. Sampai detik ini, source code-nya Oracle itu nggak pernah ketahuan. Gimana sih bikin Oracle database? Oracle database nggak punya open source alternatif. gitu ya. Jadi, ya kita nggak tahu intinya dia kayak apa gitu. jadi sepas dia dibeli, si James Gosling ini bilang sama sama timnya, ini Java ini harus stay open source on the core of the Java programming language. Jadi, dia open source kan core dari Java-nya. Jadi, yang kalau kita install tuh, itulah core dari Java gitu ya. Jadi, yang kita sebut namanya SDK gitu, standard development gitnya, itu dia open kan gitu ya. Dia kasih lihat gitu. Nih, kalau lo mau bikin Java kayak gini nih gitu ya. Nah, itu namanya Java specification gitu ya. Jadi, dia paksa dia tuh bisa di open gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman akan lihat bahwa sebenarnya di saat ini instalasi Java itu bukan dari Oracle doang. Kalau dulu kita sebelum dibeli Oracle, kita cuma punya satu namanya SANJDK gitu ya. Punyanya SAN. Nah, begitu Oracle beli, Oracle ngeluarin JDK-nya dia. Nah, begitu dia beli, ada lagi, ada versi open source-nya namanya OpenJDK gitu ya. Nah, jadi, sekarang ini si Oracle, jadi, salah satu kebiasaan buruk lainnya Oracle adalah mereka tuh sangat senang menuntut perusahaan lain. Jadi, dia tuh perusahaan kaya yang, dia kaya dari menuntut hak kekayaan intelektual dia. gitu ya. Nah, jadi dia menuntut, salah satu yang paling besar dia tuntut tuh si Google. Jadi, dia bilang, Google kan punya Android nih ya. Nah, dia bilang gini, Android itu pakai source code-nya Java. Jadi, lu bayar ke gua. Karena source Java itu punya gua. Kata Oracle gitu ke Google. Nah, di tahun 2017 itu Google rewrite abis-abisan SDK-nya si Android itu untuk membuang semua kalau yang kalau nggak salah tuh unit testing yang dipakai. Karena memang mereka tuh hanya pakai unit testing-nya. Jadi, Android itu sebenarnya bukan Java. Dia menggunakan kombinasi Java 7 dan Java 8 berbarengan. Jadi, dia tuh ada mixing. Jadi, dia butuh capability di Java 7. Dia punya, apa dia? Tadinya mulai di Java 8, tapi dia sebenarnya punya beberapa fitur yang harus kompatibel, yang ada ini Java 7. Jadi, dia mix gitu. Nah, akhirnya berapa waktu lah mereka berhasil membuang itu semua. Nah, gara-gara itu, nah, sekarang sih kalau ada Java evolusi, ada development Java baru gitu, si Oracle itu ngebuka gitu. Oke nih, yang dibuka sama dia apa? Yang dibuka sama dia speknya. Nah, jadi itu disebut ada namanya Java Compatibility Guide. Nah, jadi dia bilang gini, ini kalau kamu mau bikin Java, gitu, SDK, kalau mau bisa bikin, ini saya kasih test case-nya. Ini checklist-checklist-nya yang kalian perlu penuhi, supaya kalian bisa mengklaim bahwa kalian adalah pembuat JDK-nya Java. Jadi nanti akan ada lihat, jadi dia nanti, jadi Java sekarang modelnya kayak Linux gitu ya. jadi teman-teman mungkin ada yang pakai Linux gitu kan, ada yang pakai Dedian, ada yang pakai Ubuntu, gitu ya, ada yang pakai macam-macam. Nah, tapi mereka tuh kan ada checklist-nya, oke, kenapa saya bisa bilang kalau saya distribusi Linux, karena saya pakai A, B, C, A, nah itu si Java juga punya kayak gitu. Nah, jadi dia, sorry, oh iya, nah Java itu sendiri sebenarnya programming language yang paling populer, salah satu yang paling populer gitu ya. Jadi udah selama, mungkin dari tahun 2010 gitu, itu begitu banyak bahasa pemograman yang muncul yang bilang kalau mereka akan membunuh si Java dalam tanda putih gitu ya. Java killer, Java killer gitu. Dulu ada Kotlin gitu ya, Java killer, Skala Java killer, C-Sharp Java killer gitu ya. Terus dia bilang, oh Python Java killer, itu akan habis, enggak juga sebenarnya. Si Java itu ujung-ujungnya tetap di lima besar. Karena semakin banyak orang yang pakai gitu ya. Masih banyak dan dia bergerak dia sebenarnya. jadi si Java ini menyadari sebuah kesalahan yang mereka lakukan gitu. Apa kesalahannya? Nanti kita lihat. Nah ya, nah kalau dulu dengan Java ini sebenarnya ada beberapa edition-nya. Kalau sekarang mungkin teman-teman enggak pakai. Dulu ada yang namanya Java card. Java card itu kalau teman-teman melihat smart card gitu ya, kayak mungkin e-money gitu ya atau IKTP gitu atau ya smart card reader gitu. Nah itu sebenarnya bisa di coding gitu ya. Jadi ada SDK-nya itu pakai Java card namanya. Kita bisa code gitu. Kalau dia ditempelin ke reader, dia bisa baca data apa, kita bisa tulis data ke dalam apa namanya, kita bisa tulis ke card itu dan baca tulis data dari dia gitu ya. Nah terus sebelum jaman Android, di pas jaman seumuran saya dulu gitu, itu ada jaman masa kelam gitu, belum ada touch screen. Nah itu ada namanya Java micro edition. Namanya Java ME, J2Me gitu. Nah itu sebuah versi kecil dari Java SDK yang jalan di atas HP. Jadi dia punya namanya sebutannya KVM. Bukan JVM. KVM itu singkatannya kilobyte virtual machine. Jadi aplikasinya kecil gitu ya. Jadi SDK Java-nya itu dipotong sama dia. Bahkan di Java micro edition itu nggak ada kelas string. Dia adanya char doang. Jadi kalau kita mau nge-print sistem out print line atau kita mau bikin aplikasi apa, itu datanya disimpen jadi char array gitu. Karena padahal kalau Java kan tinggal ada stringnya gitu. Jadi wah itu sebel banget gitu ya. Nah ada juga yang namanya yang biasa decoding gitu sekarang namanya Java standard edition. Biasa buat aplikasi desktop, buat aplikasi web segala macem. Nah kayak gitu. Nah terus ada yang namanya Java enterprise edition. Nah ini apa enterprise edition? Ini sebenarnya Java standard gitu. Terus dia ditambah beberapa aturan gitu ya. Sebuah spesifikasi gitu. Seperti dari sisi security, dari sisi logging, dari sisi wah macem-macem gitu. dia punya standarnya namanya J-spec-nya. Nah itu untuk membuat sebuah aplikasi yang berkelas enterprise. Jadi ini heavy duty application gitu ya. Jadi yang jalan untuk processing data bergiga-giga, berpata-bata, segala macem. Nah terus ya itu lagi Androidnya biasa lah. Udah tau kan semuanya. Nah gitu. Nah oke. Nah jadi tadi diomongin gitu ya, ada kesalahan dari si Java kenapa dia tuh seperti tertinggal gitu. Banyak banget bahasa yang pengen bilang kalau dia Java killer gitu ya. Nah karena gini, jadi si Java ini lambat rilisnya gitu ya. Teman-teman lihat disini ada dari beta dia keluar tahun 1995, Java 1.0 nya di 96 gitu ya. Dia butuh satu tahun untuk naik minor, satu-satu gitu ya. itu ke 97 naik 1.2 ke 98 gitu ya. Di 1.3 gitu ya. Tahun 2000. Jadi dia dua tahun baru keluar gitu ya. Terus kalau teman-teman lihat disini dari Java 6 ke Java 7 itu butuh 5 tahun. Jadi banyak gitu. Lama orang nunggunya gitu ya. Jadi orang kan protes gitu. Oh seharusnya bahasa Java bisa begini dong. Kenapa gak bisa begini. Ya si Oracle gak merasa dia harus bikin gitu ya. dia nanti deh kita tampung kita tampung gitu. Sementara jadi banyak orang-orang yang sebel gitu mereka beralih berkontribusi ke bahasa pemograman yang lain. Jadi dia bilang ngapain java nih ketu sampai lebaran huda gitu ya. Gak bakal ini gitu ya. nah seperti itu. Terus dari Java 7 ke Java 8 nah itu tiga tahun gitu ya. Nah di Java 8 ini diperkenalkan sebuah versi yang disebutnya LTS long term support gitu. Apa sih long term support itu? Kenapa ngaruh? Nah ini ngaruh karena Java itu jalan di lingkungan enterprise. Ini yang membedakan teman-teman. Kalau teman-teman sudah ber nanti kerja gitu ya kerja di enterprise enterprise software engineering di enterprise itu selalu ada kata support. Supportnya dalam arti apa? Ini kalau misalnya ada Buds yang dibahas pemograman Java 8 dia akan terus disupport sama siapa? Nah kalau disini dilihat nih ya kan dia bakal disupport sama Oracle sampai Desember 2030 Red Hat support sampai 2026 Java 8 jadi Java 8 itu adalah versi Java pertama yang long term support gitu ya jadi supaya enterprise itu jadi kalau kalian di korporat itu enterprise tidak bisa bergerak secepat startup jadi bisa jadi nih dia bikin ada satu proyek yang dimulai saat Java 6 itu dibikin sampai Java 7 di launch itu belum selesai saking gedenya saking kompleksnya kayak gitu nah jadi mereka gak bisa sebesar segesit itu gitu ya nah kayak gitu jadi mereka butuh sebuah jaminan bahwa ini programming language yang saya pilih versinya itu dimaintain supaya saya bisa fokus bikin aplikasi saya seperti itu nah tapi si Oracle juga ngerti tapi bukan Oracle doang Java community enggak gitu ya oh kita ini kalah kalah cepat gitu ya Golang kalau teman-teman tahu Golang itu bahasa pemograman di Google itu dia rilis setiap 6 bulan sekali jadi naik 6 bulan 6 bulan 6 bulan ada continue gitu ya apa kalau kita sebut sekarang kalau software engineering agile gitu improvement-nya terus-terusan gitu nah jadi mereka punya siklus yang cepat gitu ya nah dan itu cocok untuk kalau kita sebut sekarang modern software engineering gitu ya agile terus bisa jalan di atas cloud dan segala macam nah Java itu tertinggal di situ jadi Java itu kenapa gak bisa diadopsi lebih cepat karena dia tertinggal dari bahasa pemograman yang lebih luas dan lebih cepat gitu ya makanya mereka dirilis Java 9 mereka bilang oke kita berubah sekarang sekarang Java 9 Java itu akan rilis 6 bulan sekali dia ngikutin rilis bahasa pemograman lain gitu ya jadi bilang oh kayaknya nih kita harus bisa lebih cepat nah kalau teman-teman lihat tuh nah Java 9 September 2017 ya kan Java 10 nya Maret 2018 udah rilis udah naik satu versi dari Maret ke September 6 bulan kemudian Java 11 begitu terus sampai sekarang lagi ada di sekarang lagi belum rilis tuh di Java 20 sekarang masih di develop nah Java 11 itu dia dibikin sebuah versi LTS lagi oke ini ada bahasa modern Java yang modern yang bisa disupport sama lama nah contohnya disini Java 11 long-term support sampai September 2026 oleh Oracle 2026 juga oleh Azul nah ini ada lagi distribusi JDK namanya Azul nah Red Hat tuh punya distribusi JDK nya OpenJDK sampai Oktober 2024 nah yang disupport lama itu cuma memang yang LTS LTS aja kalau disini dilihat nih Oracle nya bentar lagi bentar-bentar nah jadi ini teman-teman lihat terus 12 13 jaraknya semuanya 6 bulan ke 17 nah 17 ini LTS lagi nah gitu jadi kenapa sih penting kayak gini tadi kan sebenarnya tadi saya bilang soal support dari enterprise gitu ya tapi sebenarnya LTS ini penting karena dia nanti jadi sebuah release yang patokan bagi library buat library sama framework mereka tuh gak perlu pusing support terlalu banyak bahasa jadi dia bilang oke library ini berjalan framework saya jalan di Java 8 11 sama 17 aja gitu jadi orang kalau mau upgrade oh yaudah kita langsung upgrade dari Java 8 nih dia gak perlu Java 9 10 gitu dia langsung lompat ke 17 juga bisa kenapa? karena ini Java programming language yang disupport banyak gitu ya seperti itu kayak gitu nah sekarang kita di September 2022 kemarin baru keluar Java 19 gitu ya nah kalau teman-teman lihat gini oh jadi sekarang lebih cepat 6 bulan sekali iya kan nah karena dia seperti itu perubahan yang terjadi di dalam sebuah release Java itu tidak sebanyak yang sebelumnya gitu ya jadi dia tuh gak kayak yang dari Java kalau teman-teman lihat nih dari perubahan yang banyak itu dari Java 6 ke Juju gitu itu banyak jadi bahasanya itu breaking gitu jadi teman-teman yang dibikin di Java 6 itu pasti akan ada masalah di Java 7 gitu dari Java 7 pindah ke Java 8 itu pasti ada yang break gitu nah salah satu tujuannya adalah supaya code-nya itu tidak terlalu sulit dimigrasi gitu ya di upgrade adalah release-nya lebih cepat gitu jadi improvement-nya itu kecil-kecil gitu ya jadi gak langsung berubah semuanya gitu nah tapi dengan release seperti ini justru si Java itu berubah menjadi bahasa pengograman yang banyak mengadopsi fitur modern gitu ya jadi kita akan lihat beberapa hal gitu ya nah kenapa sih harus ng-upgrade gitu ya karena satu ada fitur dari bahasanya nanti kita lihat ada beberapa fitur yang memudahkan manusia gitu ya jadi gimana kalau teman-teman tetap stick gitu oh saya kayaknya setia dengan Java 8 gitu ya nanti teman-teman akan lihat oh ternyata di Java 11 sama 17 ada Java yang baru oh berubah codingannya lebih pendek lebih apa gitu ya terus ada tools tools yang baru gitu ya tools yang memungkinkan kita bisa melakukan banyak hal gitu ya yang tadinya dibaginya susah bisa jadi lebih gampang yang tadinya mau bikin ah macam-macam lah gitu ya terus yang nih security gitu ya security itu makin banyak orang jahat gitu ya ada beberapa CVE gitu ya apa namanya critical vulnerability itu menyerang bahasa pengukeraman yang lama gitu ada beberapa tuh kayak misalnya Java berapa ya Java 7 tuh kena Maren gitu ya jadi kalau teman-teman punya aplikasi yang jalan di atas Java 7 itu pasti kena dengan kelebihan jadi kita punya kewajiban untuk mencoba gitu ya bagaimana caranya kita bisa upgrade terus performance jadi semakin modern ada teknik untuk mengoptimize JVM supaya bisa lebih irit memori supaya lebih cepat gitu ya nah Java itu sebenarnya kalau teman-teman ntar ini kan kalau kerja itu pasti dengar ah Java tuh lambat lagi gitu pasti ada suara-suara miring gitu yang anti Java tuh segala macem biasa kalau itu kan programmer suka nyari input gitu ya oh lebih bagus golang nih lebih bagus ini gitu tapi sebenarnya kalau teman-teman belajar tentang computer science murninya itu di teknik kompilasinya untuk Java itu adalah virtual machine Java itu adalah salah satu virtual machine bukan salah satu deh virtual machine yang paling efisien di dunia saat ini gitu ya jadi karena dia mampu memanage memori sampai besar kali gitu ya memproses data dengan banyak sekali tapi tetap stabil gitu ya nah itu nggak banyak yang bisa kayak gitu gitu nah seperti itu jadi karena banyak sekali effort yang digunakan yang dituangkan ke situ untuk membuat si Java itu semakin efisien bahkan ada fitur ada programming link apa fitur capability dari si Java itu memungkinkan ada bahasa pemograman lain yang berdiri di atas Java gitu ya jadi sintaksnya beda tapi dia kompal jadi Java bytecode nah contohnya kayak Kotlin kalau teman-teman Android kan belajar Kotlin nah Kotlin itu sebenarnya pasti kompal itu Kotlin compiler dia akan menghasilkan sebuah bytecode yang sama sama Java dia dieksepusi oleh Android Android itu punya runtime Java nya namanya Dalvik itu JVM gitu intinya gitu jadi dia sebenarnya bisa jalan dari HP yang ukurannya kecil sampai server yang ukurannya besar satu ruangan gitu ya nah jadi JVM itu sebuah teknik yang sebuah VM yang sangat bagus gitu nah seperti itu jadi performasinya banyak berubah terus ada API yang lebih robust jadi ada beberapa API di versi segini masih technical preview beta nah begitu versi yang baru dia stable generally available bisa dipakai stable nah itu kalau kita gak upgrade kita gak bisa pakai dengan gampang gitu ya dan yang terakhir ini kalau misalnya temen-temen bikin ada deployment optionnya nah jadi kayak misalkan oh kalau di Java 8 kita gak bisa bikin container kita gak bisa deploy dia ke docker kenapa Java nya gak Java nya gak support gak ada support container nah kalau kita mau bikin Java nya jalan di atas container kita mesti compile dia minimal ke Java 10 atau Java 11 baru Java itu punya container support nah kayak gitu jadi dulu kalau misalnya pakai JDK lama ya bisanya cuma jadi war jadi art jar jadi AR dia gak bisa dijalanin dimana-mana gak bisa jalan jadi cloud atau segala macam nah seperti itu nah sekarang kalau kedengaran yang bagus banget si Java gitu sebenarnya gimana di industri nah kalau di industri itu nah jeleknya kenapa Java 8 disupport sampai 2030 karena sebagian besar perusahaan itu beli software yang jalannya masih pakai Java 8 jadi kalau kalian kerja nih oh udah habis kuliah ini gitu denger oh ya kayaknya keren nih saya mau ngikutin Java kalian lulus mungkin udah Java 40 gitu ya atau Java 30 keluar kerja gitu ternyata balik kita ngoding pakai apa oh ini kita Java 8 wakwawir jadi kayak am apa BT gitu ya oh gitu ngapain saya belajar Java B Java baru gitu ya kenapa ya karena dia masih stuck gitu ya bahkan kalau saya punya pernah ketemu customer saya dia di Java 5 Java 1.5 masih dia tanya sama saya Mas Rahmat bisa gak di modernize saya sampai bingung itu dia ngoding tahun 2006 itu aplikasinya itu udah 16 tahun saya bilang 16 tahun ini kemana aja Pak dia bilang ya kenyataannya IT itu belum jadi prioritas gitu ya jadi seperti itu ada yang Java 1.5 Java 1.6 gitu ya nah seperti itu jadi ada apa namanya ya memang kadang-kadang industri tidak sesuai dengan apa punya apa keinginan gitu ya nah terus toolingnya ini ya jadi kayak Maven Gradle gitu ya kalau nanti teman-teman tau lah gitu ya Gradle, Maven, Library segala macem itu error kalau misalnya dikompal dengan Java lebih dari Java 8 yang lebih baru gitu ya nah seperti itu nah terus ada yang urusan duit nah kalau kalian pakai Java 8 itu nggak bakal harus bayar ke Oracle jadi Oracle itu di Java 9 atau Java 10 dia bilang gini eh kalau kamu mau pakai Oracle JDK bayar ya ke saya dia punya komersialnya kalau lo nggak bayar ke gue lo jangan pakai Java nah dia nyari duit lagi gitu ya jadi itu orang langsung heboh gitu tahun 2019 itu bilang wah Java ini nggak bebas lagi waduh mati kita semuanya ya amat ini software engineeringnya gitu kan tapi ternyata itu ada nanti ada yang disebut distribution gitu ya nah jadinya sekarang tuh kalau Java tadi kan yang saya bilang ada compatibility check gitu ya jadi muncul beberapa tim atau perusahaan bahkan yang bikin SDK sendiri nah ya contohnya ada yang utama dari Oracle namanya Oracle JDK disebutnya ada yang open source nah ini namanya OpenJDK sekarang yang maintain ironisnya Microsoft Microsoft memaintain OpenJDK sekarang Red Hat maintain Adoptium karena Red Hat ikut konsorsiumnya Eclipse nah ada juga Adoptium kan terus ada satu perusahaan namanya Azul nah Azul ini dia jualin dia jualan komersial SDK gitu ya dia maintain SDK SDK yang legacy jadi kalau teman-teman punya perusahaannya nih Java 7 gitu ya terus Oracle bilang oh sorry kita udah gak support lagi Java 7 mereka akan beli license SDK supportnya itu dari si Azul si Azul itu yang bilang oke kita tetap maintain nih Java SDK kalau kalian pakai tahu Amazon AWS gitu ya platformnya dia mereka tuh invest bisa-besaran juga salah satu programming language utamanya mereka kan Java mereka punya SDK namanya Coreto nah itu distribusinya SAP juga punya namanya SAP Machine nah ini nanti teman-teman bakal lihat nanti aku saya bakal kasih lihat gitu ya beberapa distribusi nanti kita bisa coba gitu ya apa sih bedanya sebenarnya dari sintaks ini gak ada beda jadi teman-teman asalkan ngoding Java sesuai dengan spek gitu ya dengan library dokumentasi dia akan jalan di semua virtual machine ini kenapa? karena semua virtual machine ini mereka pas mereka tuh lewat dari cek gitu pemeriksaan quality assurance-nya si Oracle itu jadi compatible kata Oracle oke dia boleh kok emang dia Java juga kayak gitu jadi code kita bisa jalan di berbagai macam distribution gitu ya nah sekarang kita lihat nih dari Java 8 sampai Java 18 yang saya temuin apa aja sih yang berubah gitu ya nanti kita lihat nah jadi kalau teman-teman pengen bikin fitur gitu ya jadi kalau bahasa pemograman itu kalau kita mau bikin sesuatu kita harus bikin proposal gitu ya jadi kita harus bikin proposal dokumentasinya ini siapa saya yang bikin si Rahmat kenapa ini bikin jadi menurut saya jadi menurut saya ini ini bermasalah nah ini proposalnya gimana cara kita betulin ya nah itu kalau di Java namanya JEP Java Enhancement Proposal jadi usul-usulan dari komunitas gitu developer Java yang ingin fiturnya masuk ke dalam bahasa pemograman kalau python itu punya namanya PEP python enhancement proposal ya kan swift itu juga punya apa namanya swift apa gitu sep swift evolution apa namanya gitu nah jadi kalau teman-teman bilang kalau saya jadi programmer saya gak males lah dokumentasi buat apa jangan salah gitu jadi semua fitur yang dibikin itu harus punya begini tuh disini tuh teman-teman bisa cari gitu ya OpenJDK JEP gitu itu akan banyak banget itu dokumennya itu capek bacanya itu sampai ada teknik sampai ngomongin virtual machine seperti apa processing binary segala macam itu mah bisa botak gitu nah tapi kalau teman-teman lihat disini gitu ya jadi semakin banyak gitu jadi karena rilisnya semakin cepat gitu ya terus orang tuh sebenarnya banyak mereka semakin terbuka terhadap usuhan komunitas sampai di setiap rilis itu selalu bertambah gitu JEP enhancement yang masuk ke dalam si Java gitu ya jadi fitur-fitur yang tadinya ketahan-tahan gitu ya karena gak mau dirilis begitu dia berubah menjadi yang rilis yang lebih bagus gitu ya rilisnya diganti itu naik semua orang kontribusi masuk-masuk-masuk gitu ya bahkan yang terakhir nih di Java Lab Java 19 itu masuk sebuah fitur yang akan mengubah Java semuanya itu namanya disebutin namanya virtual trade itu itu sebuah mekanisme multi-trading baru dari Java gitu nanti gitu ya itu ditargetin gitu ya orang tuh kemarin tuh berdoa gitu aduh bisa masuk di Java 19 gitu harap-harap cemas gitu karena fiturnya tuh besar gitu ya takutnya testingnya gak pas gitu gak lewat gitu gak boleh rilis masuk gak boleh merging tapi ternyata merging gitu jadi nanti di Java 20 Java 21 kita akan lihat ada perubahan besar-besaran gitu performance terutama karena nanti kalau kodenya multi-trading multi-prosesor multi-processing itu akan berubah processing caranya dengan si virtual trade ini gitu ya itu aja nah ini contohnya kalau teman-teman pengen tahu gitu saya gak percaya Pak Rahmat gitu nah ini ada nih website namanya javaalmanak cari aja javaalmanak.io gitu ya nah itu teman-teman bisa baca gitu bisa dibandingin oke Java 21 tuh bedanya sama Java 11 apa sih Java jadi bisa dilihat nih compare API itu itu bisa dilihat gitu ya nah terus di dokumentasinya teman-teman bisa lihat gitu oh apa aja API-nya release notenya apa language feature-nya apa segala macem jadi aduh bisa melihat bisa belajar jadi kalau teman-teman menarik tuh sebenarnya bisa lihat gitu oh ternyata berubahnya jauh ya ternyata ini ada effort seperti ini gitu ya nah dari masing-masing rilis tuh bukan hanya ada yang ditambah tapi juga banyak yang dibuang jadi contohnya yang tadi saya sebut Bu Heri tentang applet gitu applet tuh udah dibuang di Java 11 dia udah bye-bye gitu ya Java 9 udah dideprecated gitu ya dibilang lah kalau ada kita ngoding ada fitur applet-nya langsung dibilang sama compilernya eh ini fiturnya sebentar lagi mau dibuang kalau kalian compil di Java 11 javanya bilang saya gak ngerti applet ini apa karena library code-nya udah dihapus gitu dari source code-nya seperti itu nah ini jadi begini ya nah yang pertama nih kalau di Java 8 temen-temen kayaknya udah seharusnya bisa ya kan sekarang pakai Java berapa ya Bu? kayaknya 8 oh masih 8 java 8 yang pertama nih yang orang pada demen ini namanya lambda expression dan streaming jadi kalau temen-temen ngeliat nih di sebelah kiri ini ada before gitu ya kalau kita pengen punya apa find sebuah mobil gitu ya yang kilometernya lebih kurang dari 50 ribu gitu kita harus ngoding kayak gini gitu ya for car car ini kan generic masih oke-oke nah tapi begitu dia berubah di Java 8 kita punya yang namanya stream jadi ada stream itu kalau di tekniknya itu dia akan buka gitu ya jadi datanya tuh ngalir terus jadi pointernya tuh nggak kayak jalan satu-satu gitu tapi dia kalau dibilang kayak stream gitu kayak sungai gitu jadi datanya ya nah begitu ada stream ini kita bisa berubah itunya berubah paradigma jadi observe observable namanya nah itu di observable objek kita bisa melakukan lambda expression lambda expression ini apa ya sebutannya yang namanya lambda ya lambda calculus gitu ya jadi ada sebuah kita bisa melakukan sebuah expression gitu ya ini kan car.kilometer kurang dari 50 ribu juga gitu ya nah ini sebenarnya ini lambda expressionnya jadi kita nggak ngeliat tuh bahwa ada instantiation kalau di sebelah kiri kan ada car car gitu ya nah kalau si yang di sebelah kanan kita nggak membuat sebuah objek car gitu lagi gitu ya langsung secara implisit dia dibuat oleh si JVM gitu ya nah begitu selesai nah ini streaming streams itu datanya jalan di ujung-ujungnya ada yang meng-collect jadi kalau paradigma nya streams data gitu ya data kalau teman-teman bikin kayak namanya data stream application ada datanya dibikin stream jadi ngalir terus gitu ya pakai sebutan tekniknya pakai observable terus nanti di ujungnya ada yang collect nah ini ada collector namanya nah ini kan kalau di sini kita kalau di sebelah kiri kita bikin release nya dulu ya terus release nya ditambah-tambahin nah kalau ini nggak jadi release nya jadi kalau kita bilang kayak ada kita bikin kayak jaring gitu ya terus kayak aliran keran kita buka nah jaringnya itu menampung sesuatu gitu kan nah itu jaringnya itu adalah sebesar apa itu namanya lambda expression ini gitu ya kalau yang ini ya kita pindahin satu-satu datanya dari empang gitu nah pindahin gitu ya nah kalau ini nggak jadi empangnya di aririn datanya kayak gitu nah ini streams ini ngerubah datanya semua podenya jadi lebih pendek gitu ya kalau teman-teman lihat ya terus performance nya lebih tinggi karena si streams ini dia bisa di scale karena apa karena objek yang di stream itu semuanya immutable jadi kalau dia di apa kalau dieksekusi di scale dia tidak melakukan perubahan data jadi datanya nggak ada yang apa namanya mutated gitu jadi nggak ada error dan errornya jadi lebih sedikit kalau dengan menggunakan si streams call API ini jadi kalau nanti teman-teman lihat itu di java 8 ada namanya streaming API gitu ya bukan streaming Netflix ya Netflix tuh kayak gitu sebenarnya si Netflix tuh pakai salah satu fitur ini gitu jadi ini ini adalah fitur dari java yang mengenable Netflix ini namanya aduh reactive system sebutannya kalau teman-teman pengen penasaran apa sih ini maksudnya ini namanya yang kanan ini namanya reactive programming namanya jadi disebutnya observable objek gitu ya kalau mau cari tahu bisa cari terus nah yang kedua seperti namanya method reference gitu ya nah ini java sebelum java 8 kita punya bisa stream ada map gitu ya terus eh sorry bukan kalau kita ini di java 8 dua-duanya gitu ya nah kalau kita nggak pakai method reference modingnya kayak gini jadi kita punya car.stream map car.car car.toString gitu ya nah terus kolektor tulis nah begitu ada method reference itu kalau teman-teman lihat ini ada kelas car carnya gede nih ya kan terus string to string langsung gitu ya nah jadi ini ada yang dinamakan dengan method reference dia langsung ngambil method yang ada di kelasnya langsung gitu ya jadi tidak ada yang car lambdanya gitu car.string ini jadi langsung car.2.2.2.2.2.2.2 nah ini perhatikan juga dia nggak ada tanda kurung buka kurung tutupnya gitu ya nah ini special syntax syntax untuk method reference gitu ya nah seperti itu lanjut di java 8 ada yang menyenangkan namanya default method gitu ya jadi kalau sekarang teman-teman lihat di sebelah kiri ini kalau java 7 gitu ya kita punya interface namanya logging gitu ya nah terus ada apa namanya method dia log terus ada isinya nah terus kalau kita bikin implementation classnya kita tuliskan di bawah gitu ya nah terus di java 8 kita punya namanya jav default method jadi kalau kita punya apa namanya void.log ini nah kita bisa bilang kita bisa kasih gitu ya kalau kelas logging implementation ini memutuskan untuk tidak menulis implementasi dari si lognya gitu ya kita bisa sediakan oke kalau dia nggak ada implementasinya di kelas itu pakai metode yang default ini aja nah seperti itu jadi ada default method ini digunakan di dalam interface gitu ya seperti itu lanjut type annotation nah kalau teman-teman tahu annotation gitu ya yang ada add ini nih nah dulu tuh sebelum java 8 itu hanya bisa di wilayah kelas gitu ya dan di method gitu ya jadi teman-teman nanti ada tuh kalau java tuh rajanya annotation nah di java 8 itu dia memperluas tempat-tempat yang boleh di taruh annotation pertama contohnya kita punya variable gitu ya nah kita mau bilang eh bilangin ya ini username-nya harus ada nggak boleh nul nah gitu ya jadi nanti kalau kita compile atau kita compile ini nanti compiler akan naruh assertion checking di sini di list yang not nul ini begitu nanti kita dapat data username-nya kosong nul gitu dia langsung keluar assertion error gitu ya nggak valid gitu ya jadi kita bisa punya namanya semacam ya itu jadi kayak validity checking gitu ya sebelum kita nggak perlu nanya if string username sama dengan sama dengan null dan gitu error gitu throw exception gitu nggak jadi ini dengan anotasi ini compiler akan ambil alih tugas itu gitu ya jadi coding kita semakin bikin yang kedua bisa ditaruh di constructor call gitu ya nah jadi dia bisa lihat oh ini di constructor ini ada release yang nggak boleh kosong nah gitu not empty harus ada isinya gitu ya jadi kalau ini kalau empty dia dari argumen ini gagal collect langsung error gitu ya nah jadi ini menyederhanakan memberikan rasa aman ke kita gitu ya sebagai programmer bahwa ini nih namanya kita punya yang membantu gitu ya yang membantu untuk memastikan program-program kita tuh tidak banyak error jadi enak dibantuin nama bahasanya gitu ya lanjut nah terus kita juga bisa bikin repeated annotation dulu tuh nggak bisa jadi kalau kita pengen bikin harus ada kayak kalau disini kalau sebelumnya itu ada notify 1 notify 2 notify 3 gitu nah kalau ini nggak dia ada sebuah anotasi lagi gitu ya namanya repeatable kita bilang nih ini ada interface namanya notification ya kan tolong kalau dibilang bahwa dia itu boleh diulang-ulang nah jadi nanti kalau kita di sebelah kanan ini punya sebuah kelas kita notify gitu ini tolong notify ke email A notify ke email B gitu ya nah itu ini valid gitu dia nggak error gitu ya jadi kayak gitu repeated annotation nah itu dari java 8 ya nah di java 9 ini yang tadi saya bilang kan itu java yang berubah gitu ya dia banyak apa namanya release berubah tapi salah satu yang paling mendasar adalah java itu ada proyek internal namanya jigsaw nah si jigsaw ini kerjanya ngapain sih jadi si jigsaw itu memperbaiki struktur dari java gitu ya programming java gitu jadi kan kalau java itu punya package gitu ya nah jadi ini dia memperkenalkan satu sistem lagi namanya modul nah jadi kita tuh bisa bikin gini oke saya punya modul namanya world gitu ya world.module ini nah dalam world.module ini yang saya export gitu jadi yang diexpose ke luar itu hanya kelas yang namanya com.reflecting.io .app.world package package nya sorry bukan class ya jadi kalau teman-teman lihat disini di usagenya ini ada di ini tlj gitu ya java ada modul namanya world ada source terus ada package terus ada modul info.java nah di dalam ini ntar ada kelas-kelas java segala macem gitu ya nanti itu yang diexpose jadi kalau kita import world.module itu ke kelas kita ke package kita nah yang bisa diakses tuh package ini aja si app.world ini gitu ya nah terus kita juga bisa bikin dependensi antara satu modul ke modul yang lain jadi kita punya modul namanya hello.module nah hello.module ini butuh world.module jadi kita bisa ini sebenarnya jadi kayak apa ya teman-teman punya aplikasi besar gitu ya nah teman-teman bisa bikin oke modul-modul intinya apa aja modul-modul yang opsional seperti apa gitu ya jadi kita bisa memanage quote-nya dengan lebih gampang jadi apa namanya dan quote yang di share itu gak gak banyak gitu ya jadi dari java 9 ini si java itu memulai perjalanan dia untuk membatasi API-API internal jadi kalau teman-teman tau gitu ya jadi di java di setiap software itu pasti ada API yang public gitu ya dan juga ada API yang private gitu kan ya kan kalau ini pbo udah belajar ya ada private ada public gitu protected segala macam nah di java itu dulu ada beberapa API private namanya juga private ya jadi API-nya agak-agak curang dia bisa akses beberapa kemampuan java yang disembunyikan gitu ya nah ini banyak dipakai sama library-library sama tooling-tooling gitu jadi mereka bisa melakukan sesuatu gitu oh kayaknya keren ya karena mereka menggunakan API internal java gitu efeknya apa karena API internal itu dia tuh jadi punya security risk karena dia mengekspos sebuah fungsi yang belum tentu aman gitu ya nah kayak gitu jadi kayak mungkin datanya gak ada cekingnya validasinya langsung gak ada validasi sama sekali langsung udah eksekusi nah kayak gitu gitu jadi dia menjadi backdoor gitu jadi celah keamanan untuk aplikasi itu sendiri gitu nah jadi ini sebuah perjalanan dimulai oke dari modul ini mereka si java itu mulai merapi-rapikan itu nanti di java 10 java 11 itu ada beberapa adjustment gitu sampai akhirnya private API java itu gak bisa diakses sama sekali dari luar lagi gitu seperti itu nah ini java 9 nah terus java 9 ada lagi dia melanjutkan sesuatu yang ada di java 7 namanya try catch with resources jadi kalau kita kan suka nge-try catch gitu ya ini resources dalam artian kalau teman-teman misalkan mau baca file ya kan atau teman-teman pengen buka koneksi ke server buka koneksi ke internet gitu network ya itu kan sebuah resource dalam komputer atau teman-teman pengen nulis ke layar itu semua resource jadi kita pasti ada try try bisa dibuka gak kalau file bisa dibaca gak kalau itu kalau gak ketemu ayo exception terus di-catch nah terakhir biasanya yang paling sering lupa itu ada finally-nya di box yang sebelah kiri ini kita kan harus try dulu bisa gak di-close gitu kan ya gak nah kalau bisa di-close ya finally ya di-exekusi kan terakhir kalau gak di-catch lagi gitu kan nah berarti file-nya kenapa nih gitu kan nah ini yang block finally ini sering-sering sekali nih kelupaan jadi kita punya kayak file open gitu yang bikin jadi memory leak dari aplikasi gitu ya apa namanya nah di java 9 di java 7 tuh ada sintaks untuk try resources nah tapi di java 9 itu dia di-perbaiki gitu ya di-enhance lagi sehingga finally-nya tuh sebenarnya gak perlu gitu jadi disini kalau teman-teman lihat ini berubahnya ada berubah jadi sintaksnya final gitu ya tadinya buffer reader-nya kan BR gitu biasa aja gak ada dia jadi final object modifier-nya final gak bisa di-apain begitu di-try nah di-try-nya dia juga langsung di-assign sebuah buffer reader object ke BR3 yang tadi gitu ya ke atas ini kalau ada apa-apa kalau baca kalau gak exception nah begitu ini selesai dia langsung di-close karena try buffer reader ini langsung otomatis dia meng-close file handlernya nah kayak gitu jadi kita gak punya masalah lagi tuh ada memory leak kalau kita terkait mau nyoba baca dari resource seperti itu jadi kayak gini-gini jadi sintaksnya makin pendek gitu ya tapi program makin robas makin kurang errornya kenapa ya karena bahasanya berubah dia banyak guard-nya gitu ya oke kita lanjut eh java 9 ada diamond sintaks nah kalau di java 7 keluar diamond sintaks juga udah ada tapi gak bisa dipakai buat anonymous inner class jadi teman-teman kalau disini ada diamond operator gitu ya nah disini nih gak bisa nih di string-nya vendor ini nah karena apa karena si sorry disini nih yang string-nya vendor yang di line pertama nih kan new string-nya vendor dia buka langsung dia loading gitu kan nah ini string-nya vendor ini gak bisa karena dia anonymous inner class kan gitu ya kan nah kalau di kompal pakai java 8 dia akan keluar begini reason ini with anonymous inner class is not supported di java 8 kalau mau di java 9 baru bisa nah kayak gitu ya kalau after ini afternya gak ada artinya apa after ini gak ada peringatan ini lagi gitu jadi kosong jadi sukses ini bukan saya lupa menaruh gambar sesuatu ini intensional gitu ya nah sengaja nah seperti itu jadinya ada terus java 9 punya yang menyenangkan juga di dalam interface metode bisa private kalau dulu kan kalau di java sebelumnya kalau interface pasti variablenya final ya gak bu ya metode semua pasti public boleh kan nah kalau disini kita bisa sembunyiin kita punya satu metode private nah contohnya kayak gini ada interface namanya name interface gitu ya dia punya default method namanya fetch initial data ya gak nah disitu dia punya metode private namanya readnames nah ini readnames ini disebelah kanan nih dia private list gitu ya nah jadi dia bisa apa namanya ini contohnya jadi kalau kita implement interface name interface ini kita akan langsung punya sebuah list yang isinya nama-nama dia mencoba baca seperti itu gitu ya jadi enak ya kita bisa rius ini si readnames ini di dalam interface-nya kita gitu ya kalau ini kan jadi kita bisa punya apa namanya metode-metode yang berjalan gitu secara otomatis gitu ya jadi hirarki kelasnya itu metode-nya jadi lebih sederhana gitu karena beberapa metode sudah bisa diimplementasikan di level interface-nya gitu enak nah sekarang ke java 7 eh java 7 java 10 dia ngeluarin ya buat orang males nih namanya local variable nah kalau teman-teman lihat di sebelah kiri nih kalau kita mau bikin ada person role new person apa gitu ya person-susen new person apa gitu nah kalau di java 10 dia berubah ada satu keyword namanya far ini doang nih jadi si far ini sebuah apa namanya recent word gitu ya jadi gak bisa dipakai tuh saya punya variable namanya integer far gitu gak bisa langsung gak boleh sama java jadi namanya far gitu ya nah dia ada objek namanya roland nah dia tahu si far ini roland ini objeknya apa person dia invert implicit dari yang sebelah kanan jadi sintaks lebih pendek gitu ya jadi sebenarnya buat gitu-gitu aja kadang-kadang biar enak dibaca jadi dia tahu si roland ini person dari mana ya gak eksplisit memang kalau yang di sebelah kiri kan eksplisit nih roland pasti person kita bilang dia kelasnya person tapi kalau yang di sebelah kanan far itu jvm itu java itu tahu dia dari mana dia ngeliat di sebelah kanan dia invert dari yang disebutnya apa nih new syntax ya instantiation ya gitu-gitu nah jadi bisa begitu kan far persons nah ini kita tahu kalau dia list gitu ya for far person dari person nah kayak gitu ya jadi kayak castingnya itu secara otomatis dia gitu di implicit di bawah layar ini sebenarnya fitur yang dia tiru dari kotlin nah kayak gitu jadi kalau teman-teman belajar kayak kotlin skala eh sebenarnya bukan kotlin skala duluan jadi si skala itu memperkenalkan salah satu fiturnya bahwa dia itu implicit inveration invert gitu ya jadi kita gak perlu punya explicit types gitu si compiler yang harusnya bisa cari tahu ya gitu nah jadi seperti ini jadi variable gitu ya nah kalau kotlin itu sama skala punya namanya far itu buat variable ya kan kalau buat yang final apa dia sebutnya file atau value file gitu ya file singkatan dari value jadi kalau teman-teman ngoding kotlin ada yang file itu artinya kan sebuah apa namanya variable yang nilainya final kayak gitu nah kayak gitu jadi biarnya biar gak banyak ketik jadi satu far satu file gitu ya nah tapi ini local variable jadi lebih pendek modinya nah lanjut sekarang nah kan karena dia udah sedikit karena release makin cepet jadi fitur-fiturnya makin dikit yang naiknya sekarang di Java 11 enhancement-nya apa kita bisa pakai local variable di dalam lambda gitu ya nah contohnya di sebelah kanan nih gitu ya list of rollin ID data jack filter stream filter var x jadi udah bisa x apa namanya kita bisa pakai si x ini var ini di dalam sebuah lambda expression x.name contents a ini kan lambda expression gitu ya jadi dia bisa jadi kita punya sebuah sintaks yang seragam gitu ya jadi ngoding-nya sama semua kan kocak juga ini semuanya udah pakai var tapi kalau di java 10 ya ini jadi person lagi kan person c person.name contents gitu kan person c x.content gitu nah jadi kalau ini sekarang far-far semua jadi code kita jadi lebih readable juga lebih konsisten gitu salah satu efek yang menyenangkan ke java 14 gitu ya nah switch-nya berubah ini enak nih kalau teman-teman tahu gitu kan wah switch-nya banyak beberapa logik gitu itu kita harusnya lebih kayaknya enak nih pakai switch gitu tapi switch-nya java kan kayak gitu ya jadi kalau contohnya nih ada switch di sebelum java 14 gitu ya ada month gitu month.april gitu ya diambil java date month gitu di switch gitu kalau month-nya januari, februari gitu-gitu atau ini ada 30 hari eh 31 hari terus break gitu ya terus februari 28 april gini-gini nah terus default-nya throw kalau selain itu semua new illegal state exception oke begitu java 14 berubah jadi gini switch month jadi days-nya itu kan apa namanya di-assign di dalam ya kalau yang di yang kiri nah sekarang days-nya di luar langsung jadi assignment-nya langsung switch nah gitu month case terus ada tanda panah 31 enak ya case februari 28 jadi dia berubah kotinya jadi lebih complex lebih compact gitu kan dan lebih gampang dibaca gitu ya nah oke lebih enak ya kalau saya sih lebih senang nah di java 14 ada satu lagi namanya yield ini fitur sebenarnya banyak di bahasa yang lain namanya yield ini ruby pakai python ada javascript ada aku gak salah saya nah buat apa nah dulu kalau kita pakai ngoding switch sebelum java 14 ini kan ada nilai month ini ya ya gak teman-teman lihat ya month.april gitu ya di bawah days now ini nah ini kita gak bisa print nih kalau kita pengen ngecek ini sebenarnya kita gak bisa pakai sistem outprint line month itu di days ini gak bisa gitu ya di sintaksnya switch ya kan gak bisa nambahin metode di dalam switch declaration nah di yield nah yield ini memberikan kayak kita ke bibliotek gitu jadi dia print dia nambahin sistem outprint line gitu kan nambahin beberapa pekerjaan terus nanti dia yield sebuah value jadi yield itu sebenarnya ngembalikin kirimin gitu yield balikin 31 gitu jadi sebenarnya kalau ini kayak return ya tapi return itu kan keluar dari metode atau keluar dari itu ini si yield ini dia keluar dari apa namanya ya dari scope yang paling kecil ini gitu ya jadi seperti itu si yield ini mengenable salah satu kasusnya adalah kita bisa naruh oh kita pengen lihat nih switchnya apa sorry nilai monthnya apa sih ya gitu ya seperti itu terus nah ini penting gak penting sebenarnya namanya textblocks nah jadi ini kayaknya ngambil siapa yang punya ya ini python punya ini jadi dulu tuh kalau kalau punya java ini kayaknya saya yakin semuanya pasti kalau kita punya string yang panjang itu kan nanti ada ini enter terus udah html kutip lagi enter sekarang itu ada sintaks model baru namanya textblocks ini ada kutip 2 3 gitu ya terus dia bisa multiple lines data gitu ya string kayak kalau kita komen tuh slash bintang gitu ya jadi dia antara slash bintang dan bintang slash itu lain yang dianggap komen nah ini juga dianggap sebagai satu string yang sama gitu ya jadi lebih enak gitu lanjut java 16 ada pattern matching untuk instance of kalau dulu nanti kalau temen-temen tuh kalau misalnya kita main objek programming gitu ya objek oriented itu objek itu kan sebenarnya maknya dari semua kelas gitu kan secara dia pasti extends java lang objek kan nah kadang-kadang kalau kita modding kita tuh selalu menggunakan itu jadi gimana supaya bisa datanya selalu bisa ditransfer gitu ya terus apa namanya lowest dom apa kelas yang paling gampang gitu buat semua itu biasanya parent kelas gitu kan jadi disini kalau disini lihat ada sebuah kelas namanya vehicle gitu ya nah vehicle ini bisa berupa mobil gitu ya kendaraan itu kan bisa berupa mobil dia bisa berupa sepeda ya nah jadi kalau kita punya data kayak gitu dikirimin vehicle apa namanya superkelasnya gitu ya kita pakai metode namanya instance of nah si instance of itu akan ngecek gitu apakah benar nih datanya ini sebenarnya kan binary gitu ya nah objeknya ini sebenarnya bentuknya adalah car aslinya apa sih sebutannya tuh ya saya lupa tuh implementationnya itu apakah dia car atau dia bicycle nah jadi itu dia dicek dengan line if V instance of car nah terus keduanya langsung ada casting gitu kan kita bikin sebuah objek namanya C yang dia di casting dari objek V gitu kan dipaksa supaya dia di casting jadi car gitu kan bener gak Bu nah terus kita lakukan perhitungan lah gitu kan begitu juga untuk yang else if nya gitu kan nah kalau nanti sudah pattern matching di instance of nah ini kita akan lihat kodingnya berubah jadi langsung V instance of car C jadi gitu ya kalau dia true si C ini otomatis di casting gitu jadi V nya ini di casting jadi C gitu ya yang line yang bawahnya ini ini langsung hilang dia langsung ada car C ini ya kalau aku gak punya pointer gimana nih oh ini dia nah ini kan ada ini nih biar enak tuh mana sih pointer option nah ini nah ini kan langsung otomatis si V nya ini jadi objek C ini dia langsung jadi objek car jadi gak ada castingnya langsung ada implementasinya aja C dot year begitu juga dengan si V instance ini seperti itu ya teman-teman jadi langsung itu disebut teknik namanya pattern matching gitu di dalam prosesnya pemeriksaannya itu di bawahnya itu sebenarnya sama cuma yang tadinya kita harus implementasi sendiri itu di handle sama compiler nah terus di java 16 ada satu keyword baru yang agak-agak menyenangkan gitu ya bukan agak-agak menyenangkan gitu ya namanya records nah ini kalau teman-teman ngoding java pasti tahu namanya nanti ya mungkin udah tahu ada yang ada yang term namanya pojo pojo plain old java object ingatkan jadi kalau bikin pojonya aja apa sih ini sebenarnya kayak gini vehicle ya kan ini kelas sebenarnya gak ada gunanya gitu jadi ada ada sebuah konsep namanya vehicle vehicle itu cuma dia punya dua property namanya code dan engine type nah biasanya kalau pakai ID itu langsung generate setter getter teman-teman pernah gak pakai jadi langsung generate setter getter langsung dapet semua nah ini ada boilerplate get code set code get engine type set engine type gitu ya dan konstruktornya ini konstruktor default kan ya enggak terus dia ada beberapa metode yang diturunin langsung dari object ya kan equals has code sama to string nah di setiap java code di plane java object ini semuanya selalu seperti itu ini adalah pattern yang paling umum di java software jadi teman-teman bakal lihat oh kita punya table entity referensasinya apa kendaraan kendaraan punya kolom apa aja nah ini nanti direpresentasikan misalnya kalau ada ini ada ntt nanti dia jadi table di database nah itu buang-buang waktu banyak jadi boiler berapa line of code ya 2000 padahal kebanyakan cuma isinya code yang di generate nah si java itu ngeluarin di java 16 ada yang disebutnya namanya record ini kelas final gitu ya jadi tipenya dia kayak final gitu gak bisa diubah tapi teman-teman cuma perlu mendeklarasikan ini jadi satu baris ini namanya vehicle record ada propertinya code sama engine type tutup kurung buka tutup kurung tutup titik udah ini ini adalah punya konten yang sama seperti ini jadi kotak-kotak record ini itu menggantikan semua ini jadi ini sebuah struktur data baru sebuah struktur baru selain kelas selain interface nah ini sebuah tipikal struktur data baru namanya report dia dipakai untuk menyimpan data-data seperti yang gitu jadi kayak ada plain object gitu ya seperti itu nah ini baru dari si java 16 jadi kotenya semakin pendek gitu ya nah yang terakhir oh yang ada di 17 nah di 17 ini ada yang lebih susah lagi jadi kadang-kadang kita punya sebuah kelas saya pencet naik naik kita punya kelas gitu ya nah kelas ini kita pengen inheritance kita pengen inherit supaya dia bisa dipakai gitu ya tapi saya gak mau dia dipakai oleh semua orang nah jadi adalah sebuah terbaru namanya shield jadi kelasnya itu default jadi sekarang kan kalau kita punya kelas final ya final kelas itu gak bisa di inherit ya nah ini sekarang dibuka di kita ya dia defaultnya gak bisa di inherit kecuali sama beberapa kelas yang saya tulis jadi contohnya kayak gini saya punya kelas namanya vehicle ya kan dia di shield sama saya dia gak bisa di inherit sama siapapun kecuali kelas namanya permit yang di permit sama saya bicycle dan car jadi kalau kita nulis kelas vehicle terus kita bicycle extend vehicle compilernya oke tapi kalau saya disini bikin apa ya motor gitu ya kelas motor cycle extend vehicle gak boleh gitu ya nah jadi dia ability to constraint jadi hanya dibatasi hanya untuk beberapa aja namanya shield class gitu ya jadi ini dipakai juga untuk yang kayak tadi membatasi apa saja sih API yang boleh keluar nah jadi gitu nah tapi ya bawahnya kalau ada kelas di shield ya bawahnya itu setahu saya harus final gitu ya jadi si bicycle ini gak boleh lagi shield lagi gak boleh dia harus final ya seperti itu jadi shield class ini fitur baru dari di 17 ini juga asoi nah java 17 ini adalah versi LTS jadi LTS itu fitur-fiturnya besar gitu ya jadi ke shield class ini berubah banget kan nambah keyword baru gitu ya nah gitu juga ada tadi record segala macam itu kan pasti ada backward compatibility ke dia gitu ya seperti itu nah sekarang java 18 java 8 java itulah encodingnya OTF 8 ini masalah teks gitu ya processing karakter dan segala macam ya mungkin gak ngaruh buat kita terus dari sisi dokumentasi dulu tuh kalau kita bikin javadoc gitu ya pernah disuruh bikin javadoc gak bu anak-anak ini bisa dikasih contoh nih ini contoh code nya kayak apa gitu kan nah ada pre gitu ya nah sekarang ada anotasi baru namanya snippet nanti kalau code nya di generate dia bisa ada contoh code yang di format dengan lebih bagus gitu ya terus di java 18 ada yang disebut ada punya jadi susah tuh dulu tuh ya oh saya pengen bikin web API gitu ya tapi gimana ya harus deploy oh harus install tomcat dulu harus install apa segala macam sementara kalau kayak golang python ruby itu punya internal simple http server gitu jadi kita bisa buka dong gitu ya segala macam nah ini ada web server sekarang jadi bisa pakai programmatically kita ada kelas namanya simple file server ini bisa buka pad nya mana gitu ya log level nya apa atau ada command tools namanya jweb server sekarang tersedia dengan si distribusi jdk nya kayak gitu nah itu language features nya kita kebutuh ya di sekarang tools ya di java 9 tuh ada beberapa peningkatan lagi yang pertama compact string namanya jadi representasi string secara binary secara byte itu di perkecil sama si java jadi hasilnya apa data-data string data-data string yang di load di dalam memori penggunanya lebih bikin jadi kurang memorinya adalah lebih efisien gitu ya seperti itu terus ada fitur yang agak-agak njebelin bukan njebelin hebat gitu namanya multi-release jar files jadi kita bisa punya satu file jar tapi ada satu kelas yang mengeksekusi SDK java 10 versi ada yang versi java 11 versi java 12 kayak gitu jadi di dalam satu source code itu ada beberapa fungsi yang aktif kalau dia dijalankan dengan jvm yang tertentu gitu jadi di sebelumnya gak bisa itu kan harus di compile nah sekarang dia bisa jadi satu jadi nanti satu-satu jar file ini ada file yang kalau dijalankan java 10 jalan yang ini java 9 jalan yang begitu jadi behaviornya bisa tergantung dengan jvm nya nah terus ada http client nah dulu java tuh kalau http client low level ribet kalau mau bikin coba-cobain http call nah sekarang ada http client kelasnya jadi lebih gampang nah terus java itu kan susah dipelajari gitu ya kalau kita ngoding harus aduh di compile dulu atau segala macam gitu ya kalau kayak ibu Herika punya code runner gitu gak semua orang punya code runner nah bahasa program yang lain kayak python php ruby gitu interpreter mereka punya yang namanya REPL REPL itu singkatan namanya read file print loop itu jadi kayak semacam kita bisa kasih ini apa sih kalau saya penasaran oh ini fungsinya apa sih terus saya eksekusi di the REPL itu nanti langsung keluar oh ini sistem of print line dia nge-print gitu ya jadi kita gak perlu bikin file java gitu terus kita coba compile enggak jadi kita buka REPL aja terus kita dapet nah si java 9 punya java punya akhirnya REPL namanya jshell temen-temen bisa install gitu jshell kalau install jdk9 atau sekarang yang baru ketik jshell itu udah ada ya terus yang terakhir ada namanya jlink jlink ini ah saya lupa dia juga tooling baru gitu ya java 10 ini ada beberapa fitur di parameter gitu ya di dalam compiler nya gitu jadi kita bisa nentuin fleksibel heap nya itu angkanya fleksibel gitu ya nah di versi java 10 ini juga pertama kali kita mendapatkan container support gitu javanya bisa jalan di dalam container kenapa karena kenapa harus ada ini karena jalan di dalam container dan jalan di atas VM atau bare metal itu berbeda java itu tadinya gak kenal karena docker container itu managing memorinya berbeda jadi kalau orang-orang yang pertama kali pake java terus pindah ke container java sebelum 10 itu containernya isinya besar gitu terus suka crash karena memori memori banyak gitu nah ini dia memperkenalkan disini ada support gitu ya supaya oh dia tau oh ini saya gak jalan di VM saya jalan ini di container environmentnya berbeda berarti saya gak bisa melakukan beberapa hal yang biasa saya lakukan jadi dia si javanya jadi tau oh dia lebih bisa beradaptasi dan yang besar yang ini adalah namanya graal VM nah ini salah satu yang paling apa revolusioner jadi di graal VM itu sebuah JDK baru dari Oracle spek baru yang ditujukan untuk membuat sebuah aplikasi java bisa kencang tapi memorinya rendah gitu ya nah jadi dia kalau kita di si graal VM itu ada dua jadi dia bisa di compile jadi jar java biasa gitu ya jadi namanya hotspot jvm disebutnya hotspot gitu nah dia punya sebuah fitur namanya just in time compiler jadi itu sebuah fitur yang bisa mengoptimalkan eksekusi program kita gitu di saat instant gitu ya saat programnya berjalan gitu nah itu jadi dynamic programming di dalam jvm nya itu bener-bener efisien nah yang kedua adalah dia bisa membuat native executable jadi kalau java kan biasanya jadi jar atau segala macam nah dengan graal VM ini dia bisa jadi kalau di windows jadi .exe kalau linux atau mac sesuai dengan library nya yang mereka di OS nya nah jadi ini lebih efisien lagi lebih cepat lagi eksekusinya gitu ya nah seperti itu dan si graal VM ini dia polyglot dalam artian apa dia teman-teman bisa loading bahasa javascript di compile jadi java sama dia jadi jvm bytecode jadi orang sekarang bilang oh saya tidak bisa pakai java saya bisa javascript bisa bikin code nya javascript nanti di compile jadi java bytecode sama si graal VM ini python ruby gitu ya bahasa R itu untuk statistik ada yang namanya WAASM ini namanya web assembly ini kalau teman-teman pengen ngoprek ini the next generation yang akan apa ini yang teknologi yang mengubah internet jadi web assembly itu sebuah bentuk binary yang nanti jalannya bukan di server tapi di dalam browser jadi kalau teman-teman mungkin sekarang pakai discord ya bu ya nah discord itu kalau discord di dalam web itu dia itu sebenarnya membuka koneksinya bukan pakai dia gak ngedownload tapi dia bukan dia connect gitu tapi dia punya klien khusus dia klien dia install sama dia ditaruh di dalam browser kita nah klien ini dieksekusi jadi teman-teman punya sebuah web application yang punya akses ke hardware dia bisa utilize performance hardware jadi gila-gilaan dan dia enteng nah ini kalau dibilang kalau sekarang kan yang lagi happening container apa-apa didokerin apa-apa kubernetes the next generation of application itu akan jalan di dalam browser dalam bentuk web assembly nah itu kayak gitu jadi si Graviem ini dia efisien resource-efficient dia cocok untuk digunakan kalau teman-teman bikin cloud native application jalan di container ukurannya kecil performannya besar tinggi gitu ya dan dia bisa di apa namanya modern gitu ya seperti itu nah Java 11 nah Java 11 ini ada capability ada tools baru namanya JFR Java Flight Recorder nah dulu tuh kalau kita punya aplikasi Java terus kita pengen tau ini sebenarnya aplikasi saya ada memory leak gak ya saya ini ada gak gitu kita tuh harus beli toolingnya debugging Java application apalagi kalau di level enterprise itu susah ada perusahaan yang khusus membuat itu harganya bisa ratusan ribu dolar gitu ya nah ada orang yang cukup gila gitu saya lupa namanya dia bikin namanya Java Flight Recorder ini embedded di dalam JDK jadi teman-teman bisa jalanin teman-teman punya aplikasi Java lagi jalan dia tuh kayak black box aja kalau teman-teman punya pesawat tau kan kotak hitam gitu ya di pesawat dia tuh nempel di executable-nya itu terus dia ngerekam oh ini aplikasinya si Rahmat baca ke network ini baca file ini apa segala macam nah nanti dia analisi kita bisa ambil datanya terus dia bisa kasih visualisasi gitu dalam bentuk kalau nggak usah frame graph gitu jadi kita tahu oh kot kita nih ternyata lambat disini oh ini ternyata nih dia tuh ngabisin memori di bagian ini jadi kita bisa bikin aplikasi kita lebih efisien lagi gitu nah ini ada launching files javascript jadi jadi nggak perlu dikompile bisa di eksekuti langsung terus ada satu garbage collector baru namanya Pepsilon gitu ya di java 14 ini ada message yang lebih menjelaskan kalau ada null pointer gitu ya dan ada packaging tool gitu ya kalau kita mau bisa package java application kita menjadi jar atau versi yang lain gitu ya java 15 nah ini ada lagi tooling argoritma java apa garbage collection namanya Zep gitu jadi kita bisa nih kita bisa jalamin aplikasi java kita kita bilang eh jangan pakai garbage collector yang itu pakai yang ini dong saya taunya dia lebih bagus jadi kita bisa pilih jadi algoritmanya cara dia buang objek dari memori ini berbeda segala macem ini teknik yang lebih advanced dan ada satu GC baru namanya Senandoah ini salah salah si Senandoah ini akhirnya masuk ke mainstream dia ngegantiin yang lama akhirnya dia menjadi default garbage collector algoritm dari java nah gitu nah kalau nyoba mau nyoba gimana nah ini ada yang gampang kalau teman-teman pakai linux pakai macOS FreeBSD atau solaris ada satu tool namanya SDKman teman-teman cuma install itu aja nanti bisa install nah kalau pakai windows gimana bisa pakai WSL Windows subsystem for linux ya atau install segwin install git for windows gitu ya yang ada bash interpreternya terus install SDKman gitu ya sebentar nih saya kasih lihat misalnya gak kita keluar dari situ nah ini ini saya punya kelihatan kan terminalnya cukup besar gak ya coba nah ini aku punya linux jalan dalam windowsnya ini Ubuntu pak tulisannya gak bisa digedein apa gimana ya ngegedeinnya web setting experience ya mana yang phone oh ini phonenya jadi gede kelihatan gak nih kelihatan oke ini ada SDKman namanya SDK jadi saya bisa install multiple sebenarnya bisa banyak tapi dia bisa install java gitu ya saya bisa list oh list dong java yang available apa aja nah ini teman-teman bakal bisa lihat nah ini ada vendor-vendornya tuh ada yang Coreto GraalVM Dragonwell ini semua orang-orang yang bikin distribusi java asoi ya banyak ya pusing gak tuh ada temurin nah ini kenapa harus ada begitu karena ada beberapa orang ada beberapa nih Zulu ini bahkan si Zulu dia masih support java 6 asoi jadi orang tuh bisa beli gitu ya nah ini kayak gini installnya dia gimana installnya kayak gini tadi tuh jadi kalau contohnya saya install ini java install SDK install java versi yang temurin ini gitu versi 8 nah disaat ini sudah install nah jadi kita bisa switch gitu-gitu bisa diganti ini sekarang saya pakai java 11 gitu ya saya bisa pindah ke java SDK use java 11 oh iya ini kan 11 ya saya SDK use java mana sih kok SDK nah saya mau use java 8 gitu use java 8 nah terus nanti kalau kita java min version dia ke java 1.8 gitu ya terus saya DK use java 17 gitu ini kalau saya java min version dia ke 17 ini sebenarnya ini cuma ganti sebutannya java home ya kalau kita kan nge-set java home sebenarnya kurang tapi dia merep ini semua nah jadi ada yang ini kan java 17 ya jadi dia kayak tadi ini saya demoin ini ada satu versi gitu ya ini ada namanya new version nah ini ada saya ini program java sederhana dia nge-print versi java yang jalan seberapa sekarang gitu ya nah ini kalau ini kita bisa ini kan kalau teman-teman lihat disini javanya gak di-compile jadi saya java jadi saya java new version java itu gini dia langsung eksekusi itu yang capability yang tadi langsung eksekusi java sebagai script gitu ya nah kalau misalkan saya switch ke 11 ke 8 kalau saya java new version java dia gak mau kenapa? karena dia gak punya capability itu nah itu kayak gitu teman-teman ya jadi ada sesuatu capability yang gak ada di salah satu ini gitu ya dia harus dia harus di-compile gitu ya nah dan ini java new version kalau dilihat disini dia tuh kalau ngambil ada API baru namanya runtime.version ini kita ngambil versi java yang runtime yang lagi jalan tapi kalau yang old gitu ya ini kita harus pakai system.grade property java.version jadi ini belum tentu ini environment variable doang yang ini dia nanya langsung ke compiler eh lu versi berapa coy kalau yang ini dia nanya ke OS eh ini yang jalan apa ya ambilin dong saya ada satu property yang ini nah gitu ya jadi agak beda nah ini perbedaan API juga seperti itu nah mungkin kayak gitu untuk demonya ya dari aku gitu aja ini sudah hampir setengah sepuluh padahal kirain gak bakal bisa setengah sepuluh ibu Ericka udah takut ya silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan baik teman-teman jika ada pertanyaan bisa raise hand atau melalui chat zoom aja sudah tidur malam Pak Rahmat saya izin bertanya local variable ada pertanyaan dari Muhammad Rafiq Rijal langsung dibacakan ya Pak baik saya izin bertanya mengenai local variable yang tadi yang tadi dibahas ketika menggunakan keyword var maka kita kan tidak perlu menjelaskan secara eksplisit tipe data dari variable yang dibuat apa dengan begitu suatu variable tersebut tidak bisa dideklarasikan terlebih dahulu kemudian di-assign di-assign nilainya atau mungkin bisa terima kasih bisa jadi bisa saja maksudnya maksudnya kayak bikin kayak var Roland titik koma terus Roland sama dengan new person itu memungkinkan itu yang invert nanti si javanya seperti itu java 8 yang punya jesel ada ini ada pertanyaan lain nanti saya tahu saya saya jawab nah ini jesel keluar jadi dia punya var Roland gini kan oh ini dia nggak bisa ternyata harus ada initializer jadi var Roland tadi jadi jauh-jauh salah kayak itu jam 10 jadi dia nggak bisa kalau dulu kan berarti integer Roland terus Roland sama dengan 3 kan kayak gini maunya nih ya Raffi F Rizal kalau kita pakai var nggak bisa jadi harus var Roland jam 10 gitu ini jesel jadi kita tahu kalau dulu dosen saya yang ajar programing dia selalu bilang tanya mesin cuma jasa kan ribet tanya mesin ini sekarang kita pakai jesel lebih enak Pak var itu mirip sama apa Constanta ya berarti jadi harus langsung diinisialisasi nggak bisa jadi maksudnya kita bikin variable dideklarasikan saja nggak bisa harus langsung diinisialisasi ini memang ada ini sih pasti ada cafeatnya untuk semua jadi mirip kayak Constanta ini kan sebutnya shortcut shortcut ya sebutannya shortcut pasti itu ada syarat dan kebetulan berlaku tapi silahkan tadi ada yang mau open mic ya ini Pak ada dari Arief Bindagdo selamat malam Pak Pak Rahmat sama Pak Rika jadi saya mau nanya nih Pak tadi saya sedikit tertarik ya Pak dimana itu di Java 10 itu ada tools yang namanya Polygod jadi kan tadi Bapak yang ngejelasin kayak misalkan kita bisa ngebuild sistem itu dari bahasa pemrograman lain ya Pak kayak contoh JavaScript deh nanti hasil dari source code itu bisa di bisa dijadikan ke Java gitu ya Pak iya gimana iya betul nah kan ini Pak jadi kan ada sedikit perbedaan ya Pak di contoh deh variable deh kalau di JavaScript ini kan dia kan nggak ada nilai double gitu ya Pak ketika ntar kalau di Java itu gimana ya Pak karena kan di JavaScript sendiri kayak nggak ada variable tertentu gitu Pak kalau untuk yang seperti itu ya jadi itu nanti si Graphiumnya dia biasanya punya semacam apa ya mappingnya sih sebenarnya kayak gitu jadi pasti dia akan map ke salah satu kalau disini mungkin dia akan nge-pack ke Java gitu ini temen-temen kalau buka nih graalvm.org gitu ya webnya nih nah ini ada tujuh contoh nih saya punya JS gitu kan ini ada script nah ini buat bikin sebuah web server nah ini kita langsung bisa eksekusi dapet graalvm gitu ya seperti itu oke baik sih Pak udah paham sih Pak nanti coba dibaca-baca deh dari web sini Pak makasih Pak silahkan yang lain ini ada lagi nih Pak dari Muhammad Rafi Frijal yang tadi oke selamat malam Pak ini saya sekarang saya pakai voice aja lah ya iya saya mau nanya sebenarnya sih pertanyaannya mungkin yang akan saya tanyakan ini seputar bagaimana javanya bekerja di balik layar lah jujur kan saya kan lebih fokusnya itu belajarnya kan ke javascript ya dan di javascript itu kan ketika kita membuat sebuah kelas atau mungkin yang membuat sebuah objek lah di dalamnya terdapat sebuah metode itu kan sebuah metode akan masuk ke dalam objek bernama prototype ya jadi sehingga instance-instance yang dibuat berdasarkan objek tersebut atau kelas tersebut ya itu metodenya tidak dibuat secara berulang kalau di java apakah metode tersebut setiap kita membuat sebuah kelas dan di dalamnya ada metode apakah ketika kita membuat instance-nya anggap aja kita membuat instance dari kelas tersebut ada 10 terus di dalamnya ada metode yang memang ya fungsinya ya sama saja karena kan bagian dari instance kelas tersebut fungsinya sama saja nah apakah dibalik layarnya java itu akan membuat 10 kopian dari metode tersebut atau hanya satu saja dan sisanya itu mengikuti ada instance yang pertama kali dibuat itu sebenarnya tergantung ini pertanyaan berat jadi itu sebenarnya tergantung dari modifier si metode-nya gitu ya kalau metode static dia dikumpulkan duluan semua metode static saat java jvm itu dinyalakan belum ada objek yang lain gitu ya dia udah di apa ya disebutnya udah di ya udah dibikin lah gitu ya nah jadi udah di reserve kan kalau sebenarnya pas kita jalanin aplikasi itu kan sebenarnya si java itu kita bilang eh booking dong memori sih gede gini gitu ya dibikin coupling gitu nah coupling-caplingnya itu diisinya sama banyak hal gitu nah salah satunya yang pertama kali dia nyalakan itu adalah static memory static method gitu nah method kan ada juga yang level apa sih namanya si ibu kayak pura-pura gak mau bantu jadi kayak ada instance ya instance method terus ada apa gitu ya nah kalau ada instance method itu dia dibikin ya pas lagi objeknya diinsensiate kalau mau dibilang apakah dia apa namanya methodnya itu dibikin cuma satu kali atau sebanyak itu instruksinya seingat saya itu dibikin jadi kalau bentar kalau saya ingin jadi gini pas java itu aplikasi dijalankin ya sebenarnya itu ada banyak hal yang dilakukan salah satunya itu tadi static method itu satu lagi namanya sebutnya abstract syntax tree gak gak salah jadi dia tuh ngebaca gitu oh ini ada objeknya apa aja siapa aja dependensinya terus mana method yang bisa dilat nah signature methodnya itu sebenarnya disimpen di awal gitu dia langsung ngelat gitu nah yang disimpen yang saat kamu bikin objek gitu teman-teman bikin objek itu sebenarnya kan lokal datanya instance variable-nya yang hidup sampai si variable-nya itu berubah selama dia sampai ditendang sama GC nah itu saat dia mau dieksekusi dia akan mengambil dari signature yang sudah ada sebenarnya bentuknya sih implementasinya kurang tahu itu pasti ada instruksi assembly-nya sih tapi ya kurang lebih kayak gitu jadi kalau dibilang apakah dibikin semuanya popiannya tergantung metodnya setahu saya sih ada yang iya ada yang enggak tapi kayak gitu sih saya belum punya knowledge yang cukup untuk menjawabnya sih yang kedua apa nih dari Suryanom keyword kelas record di Java itu kasusnya untuk seperti apa ya Pak jadi biasanya dipakai kalau teman-teman punya sebuah representasi data yang tidak banyak berubah jadi contohnya misalkan teman-teman punya data base gitu ya table gitu ada entity nah biasanya kita bikin definisi entity itu dalam bentuk record gitu jadi dia data yang jarang berubah yang datanya menunjuk apa namanya yang merepresentasikan data gitu ya bukan kayak misalkan proses atau apa segala macam gitu kan jadi yang kayak tadi sebenarnya tujuan utamanya adalah menghilangkan kalau tersebutnya boilerplate code gitu jadi terlalu banyak code yang gak penting gitu ya nah itu diambil sama si compiler gitu sebenarnya ada tuh sebenarnya library namanya lombok nah si lombok itu juga begitu dia kalau kita pakai apa namanya lombok di code kita kita pakai kita bisa menghilangkan banyak boilerplate code nah karena itu jadi library kan berarti instalasinya nambah gitu kan nah sama java diadopsi ke internal bahasanya supaya standard library udah punya jadi kita tidak perlu install library dari tambahan kayak gitu ya seperti itu nah oke dari fitra ramadhan saya mau menanya pak ada kasus bahasan note java dihujat di medsos kira-kira apa ya pak penyebab java note dihujat habis-habisan ya namanya manusia biasanya pasti sering menghina karena mungkin hidupnya membosankan tapi ya gak gini jadi kadang-kadang ada fanatisme yang gak penting gitu ya kalau saya sih sebenarnya tools apa saja yang bisa mendatangkan uang wah karena itulah yang artinya yang paling gini tapi kadang-kadang gini java itu kalau kita ngomong ini saya ngertinya mungkin ada java terus ada node.js kalau java itu biasanya karena java punya karakteristik dia tuh harus dia boros resource jadi kalau teman-teman tuh mungkin kalau sekarang pakai laptop 6GB 8GB gitu ya nah kalau java kelas enterprise itu dia sekali narik sekali jalan saya pernah lihat satu aplikasi ambil 32GB langsung jadi kalau servernya punya 64GB memori ya setengahnya udah diambil sama java doang dan itu berat jadi orang tuh akan bilang oh ini java nih butuh investasi besar resourcenya besar dia hanya bisa dijalankan tempat yang mahal segala macam-macam nah terus karena dia berat gitu dia besar aplikasinya biasanya besar sekali dia tuh gak bisa cepat gitu ya dalam artian kalau mau kita skala kita mau replikasi kalau kita mau scale dia gak bisa sejapit bahasa lain nah itu biasanya dihina-hina kayak gitu jadi memang belum kelaut natif lah kalau jargonnya sekarang nah kalau nilai JS ya kadang-kadang orang ada yang sebelah sama javascript gitu ya bilang kalau javascript apa namanya bukan bahasa beneran atau segala macam tapi kadang yang apa namanya yang kurang dari javascript itu adalah ekosistemnya maturitas dari tooling gitu java java itu sejelek-jeleknya dia itu adalah tooling dia tuh kalau menurut saya belum ada yang bisa ngalahin gitu jadi enterprise grade gitu ya kalau kita punya kita punya kebutuhan misalnya mau bikin aplikasi nih yang besar gitu yang bisa nyaingin java ya cuma visual bukan visual studio code ya tapi visual studio gitu jadi kalau teman-teman lihat disini kalau lihat ya gitu ya code yang ID yang bagus yang berbayar gitu ya yang mahal itu emang code IDE yang untuk menghasilkan duit banyak gitu ya salah satunya intelijay gitu ya visual studio gitu nah sementara kalau kayak android studio ya sorry to say kan gratis gitu itu kan ya begitu jadinya emang ya gitu lah emang kalau buat toolingnya itu paling mantap paling paling dewasa gitu paling mature ekosistemnya sekarang itu salah satunya adalah ya kalau mau bilang ya Microsoft dengan .NET nya dan java gitu jadi tooling-t toolingnya di sekitar situ kita dapat tooling yang sangat bagus gitu kayak mau debugging mau apa monitor gitu segala macam itu sangat menyenangkan melihat dari sana seperti itu semoga menjawab dari Fadil Rabbani walaupun java sudah meningkat banyak pemograman yang lebih terkenal kira-kira kenapa ya pak java masih banyak digunakan oleh developer lain di Indonesia kenapa java masih populer karena korporat masih pakai java simple aja banking ya ada digital banking udah mulai kegolang ada beberapa mulai kegolang tapi java still around gitu ya jadi ada ada beberapa aplikasi besar yang gak bisa diapapain karena pakai java dan ada beberapa yang memang hanya bisa pakai java gitu ya seperti itu jadi contohnya kalau kemarin saya baru dapet bocoran orangnya sih ngomong lo tau gak kalau kemarin dulu ASEAN Games tahun 2018 kan ada game itu yang ratusan atau ribuan orang jutaan orang mungkin di Indonesia main gamenya secara bersamaan pada saat ASEAN Games itu aplikasinya di atas java itu aplikasi java jalan di atas JBoss Application Server nah itu emang dia kalau dituning dengan bagus bisa menghandle jutaan data dengan sangat banyak dengan cepat bukan jelek kadang-kadang yang bikin jelek adalah kita tidak men-tuning jadi kadang-kadang orang ngoding sudah jadi terus yaudah padahal sebenarnya pada saat dijalankan butuh lagi tuning butuh lagi konfigurasi yang lebih efisien mungkin terlalu strik bahasanya apa namanya strik bahasanya ya java memang salah satu yang paling strik orang kan padahal mungkin lebih senang lebih ini javascript tapi itu kalau sudah ngoding dengan jumlah orang yang banyak lalu ngoding dengan masalah yang kompleks kalau disini sebenarnya strik strik ini dalam artian java itu static typing kayak tadi kan person harus person static typing language itu lebih enak kenapa saya bilang begitu kalau tidak seperti itu dari javascript tidak ada typescript typescript itu sebenarnya javascript yang mau di static typing jadi memang orang bisa ribut kalau ini gak enak java codingnya terlalu verbose aturan lebih pendek tapi sebenarnya pada saat kita akan sampai di sebuah titik nanti kita akan ngoding dengan kompleksitas yang tinggi pas kita pakai dynamic programming language kita cuma bilang aduh aturan pakai yang static typing kepalanya udah mumet kayak gitu ibu ini ngurusin produk jenius gak gak ngurusin tapi saya tahu dia bikin pakai apa jenius ada lagi pertanyaannya mungkin satu pertanyaan lagi kali ya biar bisa tidur habis ini mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi masih ada kesempatan satu kali lagi untuk bertanya jadi kalau saya pengen jadi kalau teman-teman kayak tadi javascript gitu ya nah jangan lupa lihat gitu kan dia kan sebenarnya apa sih javascript ekmascript ya kalau gak salah compilernya nah itu dilihat ekmascript yang baru lagi ngapain nih ekmascript yang baru apa nih gitu ya nah seperti itu jadi kita punya gitu better make pakai java versi 17 baik ya pak entah proyek salah proyek skala besar gitu atau kecil ya sebenarnya kalau saya selalu berusaha kalau kita bisa jadi gini LTS itu sebenarnya enaknya gini LTS ya kita bisa dapat jaminan dari library karena tuh lagi-lagi balik dari bahasa itu adalah environment ekosistem itu yang paling penting gitu ya kita bisa bilang kalau kita pakai java paling bagus tapi kalau gak ada framework yang bisa jalan di atas itu kita gak bisa bikin apa-apa gitu ya ada library yang paling bagus gitu tapi dia bilang gue harus bisa support sampai java 11 manyunanya gitu cuma bisanya tapi pada saat kita pakai itu ya kita mesti turun ke 11 jadi memang sebaiknya memang lebih paling terakhir bisa sebisa mungkin di LTS version gitu dan kalau saya lihat sekarang beberapa jadi saya memang melihat gitu ya ekosistem java itu lebih pemaaf gitu yaudah gak apa-apa ya gak usah java terakhir ya java 8 udah jubungan gitu terus kayak oh ya gak apa-apa sih ya tapi sekarang sudah ada gerakan-gerakan untuk memaksa orang untuk bermigrasi ke yang baru contohnya kayak Spring Spring framework yang 6 nih kemarin Spring 6 itu dia bilang oh kita gak support java selain java 17 jadi dia drop support dia untuk jalan di java LTS 11 dan 8 gitu bahkan sama dia yaudah ngapain ngurusin itu jadi kita fokus kenapa karena dia bilang si Spring ini mau fokus untuk leverage gitu ya menggunakan bahasa-bahasa fitur-fitur baru dari java 17 gitu jadi mesti dicek gitu apakah memang yang teman-teman mau bikin java library-nya itu support java yang mau dipakai nah itu juga ngaruh ini terakhir dari terakhir nih dari Ibrahimovic wih sepak bola ini saya pun bertanya apakah dari segi performen java Spring framework masih di atas go jika dibandingkan dengan efisien dan kecepatan dalam eksekusi jawaban sebenarnya enggak gitu ya tergantung use case-nya sebenarnya tergantung use case-nya tapi kalau secara umum ya Golang itu punya performance performance lebih baik dari Golang punya performance lebih baik daripada java gitu ya karena dia punya standar library yang lebih kecil dibandingkan java dia punya metode kompilasi yang lebih rigid daripada java gitu ya sehingga dia bisa menghasilkan binary yang lebih efisien gitu lebih kecil gitu ya tapi apakah Spring itu jelek enggak juga gitu ya memang tergantung kondisi aja sih sebenarnya java itu kan lebih banyak di aplikasi enterprise lebih banyak untuk yang skala besar gitu ya si Golang ini kan memang naik dengan popularitas kontainer gitu cloud native segala macam tapi ya untuk beberapa hal masih menang Golang gitu tapi sekarang bagusnya gini ada beberapa framework java gitu ini jadi jualan yang dikembangkan untuk menyamakan kecepatan dengan si Golang Spring itu punya namanya Spring Native mau gak salah Spring Native ini capability untuk bikin semacam executable dia teknologinya dia pakai si Graviem juga di underneathnya gitu ya jadi dia bisa cepatnya hampir sama sama Golang kalau teman-teman pengen belajar yang lain lagi ada ini framework yang bikinannya Red Hat ini saya jadi jualan Red Hat enggak tapi kalau dibilang nah ini kita ada framework namanya si Quarkus nah Quarkus ini memanfaatkan yang tadi dia cuma support di Java 11 apa dia drop di Java 8 jadi cuma 11 sama 17 nah ini framework java untuk jalan di atas Kubernetes jadi speed sama apa ya size-nya itu kecil ini ada teman-teman buka aja Quarkus.io ini ini ada ini nya lah gitu nah itu itu ada semacam penjelasannya lah gitu ya nah ini ini dibikin sama Red Hat supaya buat nyanyin Golang jujur aja karena pada saat orang ada banyak customer Red Hat tiba-tiba timnya belajar Golang gitu kan pasti tanya kenapa kok pindah dari Java ya soalnya Java nggak bisa jalan di atas Kubernetes Java kalau jalan di atas Kubernetes di atas Cloud gede lambat lagi bikin memorinya gitu gitu ya nah seperti itu akhirnya kita bikin ini ini apa nih saya mau tanya Pak mengapa rata-rata perusahaan bank memanfaatkan Java Spring sebagai backendnya apakah powerful iya Java itu bukan bahasa pemukaman jelek dia powerful kalau untuk macam fitur gitu ya segala macem masih lebih banyak karena Java sudah ada cukup lama ya dan dia cukup stabil gitu sebenarnya dibandingkan orang dibandingkan si plus-plus atau segala macem ya memang kan dia 11-12 sama .NET gitu ya jadi memang jadi gini kalau kita jadi teman-teman seperti ini ya yang saya kasih mungkin saya ulangin lagi jadi nanti kalau sudah di dunia kerja apalagi di enterprise itu ya itu bukan masalah teknologi sebenarnya bukan masalah keren-kerenan ini Java 11 atau Java 17 pertanyaannya tuh dari bos itu akan begini ini kalau ada apa-apa sama aplikasi kita siapa yang bisa bantu nah gitu loh dia bakal nanya ini bisa gak kita telepon orangnya nanya eh ini Java ini kenapa nih kok error mereka tuh mau kayak gitu kalau teman-teman tahu tuh Red Hat itu kan enterprise Linux gitu ya padahal Linux kan gratis gitu kan orang-orang nanya kenapa gak pake Sentos kenapa gak pake Ubuntu kenapa gak pake Debian kenapa kan kerennya sama gitu jawabannya itu karena perusahaan itu mau ada yang disalahin saat softwarenya kena-perapa kalau dibilangnya kita pake Ubuntu kita pake Debian gitu siapa orang Debian yang bisa saya telepon gak ada dia mesti pake komunikasinya mereka sementara kalau enterprise support di Red Hat itu 24 jam dia ngomel ada yang ngangkat nah itu kayak gitu kenapa pake Java di backendnya karena banking apalagi banking apalagi perusahaan finansial itu industri yang diatur dengan sangat tetap industri yang ada banyak aturannya jadi kalau kita mau bikin aplikasi OJK aja kan ada aturannya oh harus begini nah itu dia akan membutuhkan seseorang atau pihak yang bisa bertanggung jawab untuk itu nah Golang atau Python itu tuh gak ada versi enterprise-nya gitu ya nah dia ada dari produk lain gitu kebetulan kayak misalnya kalau kita deploy Cloudera buat data platform dia pake Python tapi gak ada tuh ada perusahaan ini gue yang tanggung jawab soal Python itu gak ada di dunia ini setahu saya belum ada gitu nah bahkan Google aja gak bisa tanggung jawab soal Golang kita gak bisa ngaduk ke Google oi 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 ini Golang error nih kata Google bukan gue itu kan komunitas kayak gitu nah itu gak bisa gitu seperti itu ya jadi kenapa pake Java ya karena gitu cuma Java dan .NET nih sebenarnya yang punya enterprise support gitu jadi heavy regulated industry itu memang masih pake bahasa-bahasa yang ada enterprise supportnya sayangnya seperti itu nah sekarang agak berubah mereka agak longgar gitu ya supaya mereka bisa bersaing dengan startup gitu tapi bagian besar itu masih seperti itu dari Mamed apakah respon time dari Java Spring sangat cepat Pak ya kalau dia ditaruh di server yang kapasitasnya besar ya dia cepat kan resourcesnya tergantung ya apa namanya semua itu tergantung kita ngoding ya gitu balik lagi tapi program itu akan ada limitasi hardware ya teman-teman jadi itu mau sekencang-kencang apapun sehebat apapun aplikasi kita begitu ya begitu dia keluar dari komputer itu dia tergantung kecepatan jaringannya mau saya bilang oh ini aplikasi kencang banget nih tapi dia kirim data dia lewat 3G gitu atau dia lewat Edge ya user kita juga nungguinnya sebel juga nih kenapa gak bisa diprosesnya kayak gitu sebenarnya nanti dia ada limitasi hardware gitu makanya kalau sekarang dibilangnya kuantum computing kayak gitu-gitu lah itu yang mau melampaui batas fisik gitu kayak gitu itu gitu jadi kalau dia di apa java itu kalau dia di tune jvm-nya dengan bagus dijalankan di hardware yang powerful dia akan memberikan sebuah respon time yang besar yang yang sangat cepat gitu memang banyak faktornya sih gitu ya tapi ya semoga menjawab mungkin segitu dulu tadi saya bilang satu pertanyaan langsung keluar banyak apakah gitu ya jadi mesti bilang satu pertanyaan lagi langsung semua baik Pak mungkin untuk sesi pertanyaan cukup ya karena waktunya yang sudah terlewat ya terima kasih untuk Bapak Rahmat Nazari yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara kuliah tamu ini terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah mengikuti acara kuliah tamu pada malam hari ini baik sebelum saya akhiri untuk seluruh peserta dimohonkan agar on camera untuk sesi foto bersama baik para peserta mungkin bisa jalankan kameranya kita tunggu peserta tanya on cam sebentar lagi ya Pak Bu maaf ya baik saja oke sepertinya memang hanya sedikit user yang open camera saya screenshot dahulu oke page pertama sebentar oke dan page kedua oke sepertinya cukup baik terima kasih Sikario sudah membantu untuk sesi dokumentasi baik terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah mengikuti acara kuliah tamu pada malam hari ini semoga ilmu yang didapat pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi wawasan untuk kita semua untuk maju ke depannya baik kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati sekian mari kita tutup bersama acara kuliah tamu pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah 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 Sekian Bilahi Tuhiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Pak Terima kasih semua Terima kasih